Lanjut, main FC24 PC dengan menggunakan mod dari ILM, ILM24 Gue bakal coba untuk main krimot, untuk pertama kalinya, krimot Liga Indonesia Sebelumnya, tahun lalu gue coba main Indonesia Indonesia Rung National Team Sekarang bakal coba pake salah satu klub dari BRI Liga 1 Let's go! Oke, kembali lagi ke channel jam dan kita bakal coba buat main krimot Karena kemarin gue cuma ngasih liat real face, terus coba gameplay Dan ngasih liat lu ya timnya ada apa-apa aja Dan ini salah satu fitur dari ILM, tentu saja adalah krimot Dimana anda bisa main pake salah satu tim dari antara Liga 1 atau Liga 2 di Indonesia Terus ditambah lagi, ternyata disini manajernya juga lumayan lengkap Maksudnya bener-bener semuanya ada gitu loh Meskipun gak semua real face ya Jadi, kalo misalnya kita liat disini Indonesia, nah ini Bahkan sampai ke Liga 2 Dimana tentu saja di Liga 2 ya itu manajernya orang Indonesia semua Makanya bener-bener Indonesia semua gitu kan, ya kan? Tidak ada orang luar Iya, bener-bener Indonesia semua Ini kayaknya ada Nil Meizhar, iya, real face, liat Terus siapa lagi? Jajang Nurjaman juga kayaknya iya, real face Jadi ada beberapa dari Liga 2 yang juga real face Tapi, mostly dari Liga 1 Seperti contohnya ini Ini, sekali lagi ya, gue ini pertama kalinya banget kan Main Liga Indonesia, gue gak ngikutin Liganya sama sekali Jadi, pengetahuan gue tuh minim sekali Kalo misalnya ada saya salah-salah sebut Atau salah-salah ngomong tentang ini itu Ya tolong anda koreksi di komen Ini, Jan Olde Rickering Manajernya Dewi United, real face itu kan? Terus, Mario Gomez Tidak, ternyata Kita lihat Uston Nawawi Aji Santoso, real face Ini beragam juga, nationalities Gue baru sadar yang Manager Indonesia cuma berapa yang Liga 1 1, 2, 3 Cuma 3 orang Manager tim Liga 1 yang dari Indonesia Gue baru tau loh Wih, keren banget sampai outfitnya Bojan Hodaks, tau gue ini baru kan Manager baru dari Persib Dan real face-nya bagus sekali, keren Teko, Bali United Terus ada Thomas Doll Mirip banget sama Klopp ya Di ini ya Real face-nya, bagus real face-nya Managernya Persija Terus, siapa lagi? Eduardo Almeida, orang Brazil Bernardo Tavares, real face tuh Bahkan bajunya baju PSM tuh Gilbert Agius Ya outfit-nya semuanya sih sesuai nih Coach RD, Rahmet Darmawan Oh, masih ngelatih di bar itu ya? Real face dia Ini siapa? Divaldo Alves Oke, jadi Gue akan pake Bali United Untuk ya eksperimen ini Untuk pertama kalinya main Dan nanti mungkin kita akan liat Gue bakal liat Kompetisinya Terus kayak Youth Academy kan kayaknya berarti bisa dong Nyari pemain muda dari Indonesia Terus nyoba beli pemain segala macem lah Sama gue penasaran kayak market value-nya Dan lain-lain Dinamikanya tuh kayak gimana Pre-season lah Terus ya Ada Eropa berarti harusnya kan Kita coba cek semuanya makanya Ini kalo misalnya Change outfit berarti Oh iya, kebuka semua ya Bentar, ini gue pake motelan Itu dari ELM ya Harusnya dari ELM sih Ini kebuka semuanya Iya, ini bisa tuh Jadi kalo misalnya Lu mau pake teko Buat misalnya nanganin Persija lagi Lu kan mantan Manager Persija Pernah kan? Jadi bisa diganti lah pokoknya Terus ini berarti ya Anda bisa liat dari dekat Real face-nya Itu dia Oke Jadi aman Langsung Eh enggak Kalo misalnya tuh Barusan gara-gara gue pake Mod lain nih Player editor itu ya Extension Jadi ini Bali United Club Info Founded in 2015 Based in Gianyar Bali Tentu saja They have lifted The Champions Trophy Dua kali Jadi ini juga di edit Sama ELM nih Pas bikin modnya Jersi tentu saja Jersi authentic Logo juga Terus untuk Ekspektasinya Ntar kita bakal liat aja Dalam krimot seperti apa Terus untuk Karansinya pake dolar aja lah ya Karena gak bisa pake rupiah kan Jadi pake dolar aja 5,4 juta Dolar Oke Jadi langsung saja Ya Bali United Kita coba Advance Dan Kita akan liat seperti apa Ini Stadion Sudah otomatis langsung namanya EY Ndipta Stadium Jadi udah diatur juga sama ELM dari modnya Dan tinggal dipilih aja Tapi harusnya sih emang Udah dipilihin yang Stadion 23 March ini yang paling mirip sama Stadion Bali United Relive gitu ya Terus kalo misalnya lo mau rename Sebenernya bisa juga sih Tapi udah Udah aman Gak ada masalah Gak perlu diotak-atik Jadi tinggal langsung advance aja Terus tinggal ngatur ininya Currency Dolar Terus Ah No Continental Hmm Harusnya ada kan Kenapa tidak ada Continental ya Atau Atau karena Bali United Gak lolos ya Atau yang ada berarti cuman Champions League Asia berarti Yang Satu kasar di bawahnya gak ada Apa? Asian Cup Bukan Apa sih namanya gue jadi lupa Ya pokoknya itulah Terus ini Coba enable Berarti bisa jadi manager Timnas Indonesia kan Tarasudu juga di enable aja ya Oke Langsung kita coba Wah ini Liat Ini harusnya sih trofinya ada nih Kalo bola udah pasti ada Jadi salah tuh Adonis dari modnya gitu loh Selain lo bisa main kiri mod Tapi juga ya bisa Ada itulah semuanya Ya ini gak usah di save lah Karena cuman percobaan doang kan Tactical Vision Do it later Bentar lo liat dulu timnya Ini Dan bahkan ada logonya Jadi langsung pre-season ini Ini harusnya udah diatur dari sononya Jadi kita gak bisa Kalo biasa kan Kalo misalnya lo main klub lain Eropa gitu kan Lo milih kan Mau ikut pre-season yang mana HD-nya berapa Tapi ini langsung ada Dan langsung ada pembagian grupnya Gatau mungkin sesuai Marie Life ini Tapi gak tau di musim kedua Seperti apa Jadi ini ada Kalo biasa kan pre-season Kita kan cuman main Ini berarti harusnya ada knockoutnya dong Karena ada grup Ini grup A, grup B-nya Lima klub, lima klub tapi Grup C, empat klub Grup D Oke Empat grup Iya dong kalo misalnya ada grup-grup kayak gini Berarti kan ya ada knockout Pre-season di FC24 Asli Krimot kan Kagak ada apa-apanya Modelnya kayak International Championship gitu loh Jadi lo main ada sembilan tim nih Terus kelas emainnya satu Tapi lo cuma main tiga kali Dan gak ada apa-apa Yaudah Poin Banyak-banyakan poin Tapi gak semua tim ketemu gitu loh Dan gak ada knockoutnya Gak bener-bener juara jadinya Cuman main aja Yang penting ya Poinnya paling banyak Oke Buset ini Runs per sip Persija Persisolo Ya ntar bisa diliat Beneran ada knockout atau gak Ntar tinggal gue Sim aja ya Oke jadi Yang pertama Kita lihat dulu saja Squadnya tentu saja ya Ini cek email dulu Transfer market dibuka Oke Terus ini apa Training plan Iya tentu saja Youth Academy Report Eusebio Rivero Langsung coba ya lihat Ada gak Indonesia Jersinya lihat tuh Jersi Bali Ini kenapa keeper semua ya Ada dua keeper Paraguay Bolivia Meksiko gak ada sayangnya Tadi siapa yang dibilang Eusebio Perez Atau Rivero Yang dibilang bagus Tapi ya Seperti yang udah tau Sudah tidak ada Main homegrown ya Gak ada main Lokal yang dari Indonesia Berarti di awal Oke jadi ntar saja Kita atur aja ntar Scoutnya coba dikirim ke Indonesia Gitu ya Terus ini boleh lihat Objektif Youth Development Oke Ya sama kayak biasa ya Kalau ini sih gue rasa Emang gak bisa dimod sih Objektif kayak gini Agak susah soalnya kan Algoritmanya Terus ini juga brand exposure Juga Sains untuk pemain Dari North America Masih sama kayak game aslinya Maksudnya ya Terus Strict of 5 clean sheets Di pertandingan tandang Liga Continental gak ada Ya berarti Tunggannya Bali gak main Di ACL Terus Hah ini bahkan domestik Sampai ada Oh ada piala Indonesia juga Eh seru sih Ada piala Indonesia Kerating deng Piala Indonesia Disuruh juara semua tapi Halo ILM Ini berat sekali Kan mereka yang bikin harusnya kan Oh atau tergantung Dari bintang klubnya kali ya Bintang overall rating timnya Kalau misalnya bintangnya tinggi Jadi kayak gini mungkin Disuruh juara semua Piala Presiden Liga 1 Piala Indonesia Menariknya ada Target buat piala Presiden Kan sesuai sendiri life kan Lu tau sendiri kan Tim-tim Eropa Kalau misalnya Main preseason Main-main muda Tim Indonesia malah lebih serius Main piala Presiden Tidak tau kenapa saya Liga terbaik di alam semesta Finansial Disuruh Dapat profit 16,4 juta Dari penjualan main muda Tapi very low Oke Jadi kira-kira itu objektifnya Tidak ada yang mengejutkan Kecuali tadi Piala Presiden Terus ini Eka Susilo Siapa Eka Susilo? Bentar Iya jadi Jadi karena itu kayak Database atau pool Pemainnya Ya semuanya ada Pemain-pemain dari Tim-tim Asia Tenggara Yang kemarin kita udah liat Di Mod ini ada Ya akan ada juga Di krimodnya Jadi kayak lo bisa beli Mereka pastikan Mereka pastikan ya Nama-nama Indonesia gitu kan Keren sih Mantap Oke Coba aja Misalnya gue kasih instruksi Saya mau nyari Bisa 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 instruksinya Pemain Indonesia gak sih? Nationality Oh gak bisa ya? Gak bisa nationality ya? Overall condition Playstyle Gak bisa Tactical Fit tuh apa? Oh untuk Tactical Vision ya? Oke 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 Eh bisa dong Bisa atau gak sih? Gue jadi bingung Beda Sistemnya beda sama Enggak gak bisa ya ini Ini Kasusilo tuh nyari di Indonesia kan? Di Liga 1 ini Iya ini Ini pemain-main Liga 1 Semua harus ya? Enggak 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 semuanya Julian Schwarzer Hah? Dia berubah 3 tahun Saya kira masih kayak 7-11 gitu Dan ini bakal banyak Pemain free agent Ntar kita liat aja coba ya Bakal banyak pemain free agent Karena pemain-main yang Masuk ke timnas Misalnya ke Indonesia Atau Singapura Atau Malaysia Tapi klubnya gak ada Di game ini Ya akan masuk ke free agent dong Jadi Coba aja ntar kita Cek Siapa-siapa saja Yang ada di free agent Terus kita Langsung saja coba nih Ini scout pertama Yang dikasih adalah Indra Maniani Dia itu Satu bintang-satu bintang Coba kalau kita hire scout Gak ada orang Indonesia Saya ingat Tapi ini ada Adjon Orang Australia Ya boleh juga sih Masalahnya Gak ada duit dari mana Tadi harusnya Gue financial takeover Ya Ya ampun Harusnya tadi Financial takeover bro Kalau begini kan Duit abis langsung 4,3 juta Budget cuma 5 juta ini Salah saya Kenapa menyusahin diri sendiri Jadi harus jual pemain sekarang Yaudah gak apa lah Coba ya Adjon Kita liat nih Ini yang menurut Saya baru ingat Tahun lalu Gue sempet tau sih Indonesia tuh Jadi di database-nya game ini Diubah atau Replace New Zealand Makanya kalau lo liat disini Kan regionnya masuk ke Di bawahnya Australia kan Karena kan Ini harusnya Australia Indonesia Jadi dia gak bisa Masuk ke Asia gitu loh Ini Thailand Masuk ke rest of Europe Singapura juga Malaysia dimana Malaysia Ini Malaysia di Northern Europe tuh Ya jadi kayak gitu Dan bisa Maksudnya bisa Mencari bakat-bakat dari 4 tim Asia Tenggara tersebut Berarti Oke Yaudah langsung aja Ini Indonesia tuh kan Disitu jadi ya Harusnya kan di atas-sono ya Tapi ya gak apa-apa lah 9 bulan Terus sekarang kan bisa nyari Posisi kan Bisa spesifik mau apa kan Ini aja lah Gak apa 60 ribu dolar Ya boleh sih kan Gue penasaran aja sih Pemain main ball kayak gimana Terus ini Indra Bisa di Mungkin nyari bakat Buddha Malaysia boleh Mana Malaysia Malaysia gantiin siapa ini ya Nih disini apa nih Saya agak-agak kurang tau Peta-peta Apalagi peta Eropa Nih Oh ini lebih mahal Oh ini mahal karena Eropa hitungannya 216 ribu dolar Iya Ya 3 bulan aja lah Kalau gitu mahal banget ini Duit apa kabar duit Ini mesti ngejual pemain berarti Yaudah pun Ngeliat sekuat aja belum Duit tuh tinggal sejuta loh Ini keuangannya Tuh Astaga Oke Mending sekarang Kita akan lihat dulu Squad dari Bali United Kita langsung ke squad hub Jadi keeper Ini ada keeper 23 tahun Raka Surya Handika Terus ada Emrido Real face-nya bagus sekali tuh 32 tahun Terus Maringga Keeper utapanya Harusnya Lah dia tuh keeper Orang Brazil Gue kira kayak orang Filipina Atau Thailand gitu 32 tahun Ratingnya 66 Paling tinggi berarti keeper Terus ini keeper muda 18 tahun Komang Ariantara Oke jadi keeper ada 4 ya Terus Riki Farajrin Real face-nya baru tuh Kalau gak salah Keren tuh 27 tahun Live back Center back Right back Rating 64 Gede Agus 27 tahun Haudi Abdillah Real face 30 tahun tapi center back Ryuji 28 tahun Jajang Mulyana 34 tahun Hah Center back Atau striker Emang beneran Bentar 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 Emang beneran Oh bener loh Shootingnya tinggi loh Gukil Keren juga Jangan-jangan beneran Dia emang pernah jadi striker gitu loh Zaman dulu Gue gak tau Tapi pasti kan ada alesannya dong Kenapa dibikin jadi center back striker Keren sih Mantep Terus ini out on loan ya Wih real face bro Real face-nya bagus pula Masih muda lagi Langsung recall saja Recall Komang Tri Arta Center back defensive midfielder 21 tahun Oke ini Kita mulai jual-jualan aja kali ya Terutama gak real face nih Gede Agus Transfer list Terus ini Komang transfer list Terus ini boleh transfer list Siapa lagi Gede Agus Udah tadi Howdy Abdillah sih Sebenernya real face Cuman 30 tahun Jadi udah masuk kita Sulit aja Oke ini center back muda 18 tahun Kadek Arel Ntar bikin konten kayak Pemain-main muda terbaik Dari Liga Indonesia Bisa kali ya Cuma nih Gue mesti beneran scouting juga sih Kan kagara database-nya Gak bisa dicari di Soviva.com kan Kalo kayak gini kan Tapi boleh lah ntar Seru soalnya ini Ini tahun lalu tuh Gue gak nyetuh sama sekali pak Bener-bener Off camera pun Gak nge-record pun Gue gak nyetuh Keren buat Liga Indonesia sama sekali Jadi Baru tahun ini memang Karena gue juga penasaran gitu loh Sama-sama masih belum ngikutin sih Dari tahun lalu juga Kaga nonton gue Terakhir gue nonton Zaman Irvan Bahdi Masih di Persema Malang tuh Berapa tahun lalu tuh Tau lah umur gue berapa jenisnya kan Pokoknya udah lama banget Nge-ikuti Liga Indonesia Tapi ya tahun ini gue Lumayan penasaran Dan ternyata sih Menarik juga sih Oh ini Si Elias Dolla ya Orang Thailand ya Oke Center back banyak juga ya Btw ya Kadek Arel Ini kayak Seru banget loh Bisa-bisa ngemengain main muda bro Wih mantap sih Made Andika 26 tahun Oke Terus Ardi Idrus Nah ini kayaknya boleh kali ya dijual ya 30 tahun kan No free Kayaknya masih aman 29 tahun Versatile banget lagi Ini kenapa kontraknya semua Kebanyakan eks Oh Emang Liga Indonesia begitu soalnya ya Gue gak tau ILM tuh sedetail apa Apakah sampe Durasi kontraknya Ikutin di relive Kayak kalo misalnya masih 1 tahun Dibikin juga 1 tahun Atau gimana Tapi Masuk akal Karena kan emang di Liga Indonesia Biasanya kayak gitu kan Kontraknya tuh pendek-pendek gitu loh Gak bisa panjang kayak 5 tahun 6 tahun 7 tahun Kayak di Eropa gitu loh Terus sama market value juga Gue penasaran sih Sama market value mereka-mereka ini Berapa Ntar kita cek ya Terus ini Tegar Infantry 24 tahun DM Centerback Rightback Oke Muhammad Rashid Masih 27 tahun Salah 2 rating tertinggi pasti nih Hampir 70 soalnya Terus ada Made Tito 19 tahun Real face bro CDM Centermate Takemite Fielder Mantap sih Fadil 38 tahun Fadil Sausu Oke Jual Terus Muhammad Siddiq Saibima Ini Mohon maaf nih Kalo defense value United Ya ini kan cuman eksperimen ya Ntar Ini legend kita Anda jual Ya Jangan ngambek dong Jangan marah dong Ini kan cuman eksperimen Namanya juga konten gitu kan Muhammad Siddiq Ini nomor tujunya Bali United loh Padahal tuh sebenernya Bali United tuh tim yang waktu itu Ya sempet gue nonton beberapa kali sih Pas mereka main Terutama jaman-jaman Irvan Bahdem ada disini kan Tapi ya Setelah itu Kayak yaudah Udah gak ikutin lagi Berapa nonton terakhir Dan papain mainnya udah ganti semua Udah beda Udah banyak banget yang beda Kadek Agung 25 tahun Ramdani Lestaluhu Keren real face-nya 31 tahun Terus ini ada Eber Besa Oh dia udah 31 ternyata Ratingnya 68 Ya boleh jual aja Ya Besa Roni 28 Ya Besa Roni udah 28 Dia tuh angkatannya siapa ya Gue waktu itu inget Dia main tim nas Kayaknya jenjang usia muda Bukan senior deh Apa udah lama banget itu Muhammad Rahmat Nih keren tuh real face-nya tuh Bagus tuh Bagus banget real face-nya Tapi 35 tahun Retiring lagi Bisa dijual sebenernya sih Irvan Jaya 63 Berapa PC Irvan Jaya 84 doang loh Oke Privat Privat orang Kamboja Hmm Oke Tanselis Rahmat Raya Sayang sekali gak real face Nyoman Adi Tidak real face 19 tahun semua tuh padahal Spaso Spaso kaptennya berarti ya 35 tahun ini striker ya BTW ya Winger banyak banget tuh Taufik Hidayat 23 tahun real face Mantap sekali Terus ini ada Jefferson Ini tuh kayak dulu siapa Striker Bali United Yang juga mukanya begini Mirip banget Berewokannya juga sama Yang top scorer Liga 1 Masih gak sih Sampai sekarang Gue lupa lagi namanya Adalah dulu lah ya Konvalius ya Konvaliusnya mirip Lakazet Ini kan juga Jefferson Mirip Lakazet kan Oke jadi kira-kira itu ya Jadi total 32 pemain Di Bali United Tadi udah lumayan banyak tuh Gue masukin ke Translis ya Terus saya mau liat Berarti pemain mudanya tuh Ada 2 pemain 18 tahun Kadek Arell dan Komang Ariantara Ya itu dia Terus rating terendahnya Nyoman Adi 51 Rating tertinggi Eberbesa 68 Terus kita liat Maret value paling tinggi tuh Eberbesa 1,3 juta Dolar Iya ini sih Maret value-nya sih Masuk akal sih Harusnya sih Emang segini kan Bisa dicek ke Transfermart.com aja Silahkan Main Indonesia Maret value harusnya Gak jauh dari segini Jadi Jadi ya ada alesan Kenapa dikasih segini Gitu loh angkanya Oke Kadek Arell 400 ribu dolar Lalu 18 tahun Terus gaji Ya gaji gua gak tau sih Soalnya klub Indonesia kan Agak-agak tertutup Soal gaji kan Gak kayak di luar kan Diumumin gitu loh Gak ada Fabrizio Romano Lokal kan Yang sampai bisa Kita percaya 100% gitu loh Informasi yang dikasih Nih lu liatnya kontraknya tuh Bro Banyak yang setahun bro Wajar Ya normal Hampir Lebih dari setengah Squad Bali United Kontraknya sudah setahun Ya begitulah memang Oke Jadi kira-kira itu ya Untuk Squadnya Terus ini apa ya Ini tiga email Ya ini tadi ya Oh kok Bang Tri Arta tuh Di Nusantara United Oke Terus ini Indra sama Siapa John Tadi tuh orang Australia Yang lagi nyari Pemain-main muda Terus yaudahlah Boleh lah Kita liat dulu ke timnya mungkin Kira-kira mau gimana Karena ini akan tentuin Tactical Vision juga kan Coba ya Pake winger sih boleh sih coba Winger yang kenceng siapa Irvan Jaya nih Bisa 8-4 pace 4 bintang 4 bintang Terus Privat tadi kan gua masukin ke Mau dijual ya Yabesoroni 80 Yabesoroni sih Spasso Spasso 5 bintang Wigfoot pak 187 cm Gila Gila banget sih Terus Tidak ada playstyle Sayangnya Ini mungkin Siapa Kadek Agung Kadek Agung ya Real face tadi kan Terus M Rashid Sama disininya siapa Apa ntar Beli pemain aja Bisa sih Ricky Fajrin Live back Center back Right back Puh ini RD Terus Pace nya lumayan kenceng 82 nih Tapi kayaknya tadi Gua Mau jual ya Kadek Aral emang udah starter Lu gila Udah Maringa Udah begini Palingan silan apa Siapa tadi yang Oh ini ya Komang Tri Arta ya Yang real face Terus Masih muda Terus Gue masih Gue bener-bener lupa sih Tadi siapa-siapa aja Udah harus nunggu dulu Pada kejual deh Soalnya tadi yang Jeterik semuanya udah gue jual kan Yaudah mainnya berarti apa Wing play King and rush kali ya Coba Team strategy Jadi pilih dulu Tactical Vision kan Pilih aja ya Wing play aja boleh Wing play Terus Oke Sekarang akan hire coach Oh iya ya Hire coach tuh pake duit ya Cukup gak ini duit ya Waduh Yaudah coba aja lah Attack 12 bintang Ya fokusnya di attack aja kali ya Attack sama keeper kayaknya Paling gampang Keeper soalnya kecil kan Kapasitas coachnya Cuman 6 tapi Gak bisa ini Gak bisa 2 Ini harus 1 doang 1 Area lapangan doang Yang bisa dimentokin kayaknya Namanya nama Indonesia juga Coachnya semuanya Mantep sih Weekly budgetnya Cuman 17 ribu dolar Ini julan Medina aja Weekly salarynya 6 ribu Udah abis 1 per 3 sendiri Ada struggle juga lagi gokil Tapi dia lewat bintang Terus Ya ini Haris Pamungkas 4 bintang attack Kurang 3 lagi Bisa sih Sisa 6 ribu Kurang 3 ini Pas Udah gitu Terus buat keeper Paling kan Gak ada duit pak Gak ada duit Weekly budgetnya Kurang gila Gue masih gak Gak tau ini tuh Ngambil dari mana ya Weekly budgetnya Ngambil dari mana Kan gak mungkin sama Kayak pemain kan Gak mungkin sama yang Di financial itu kan Coba apa Apa jangan-jangan sama ya Emang weekly budgetnya Tinggal 3 ribu berarti Oh iya lo bener lo Sama lo Gue baru nyadar Iya tuh bener tuh Lah ini Ini di depan mata saya Persis ini Ini 3.600 Segini tadi kan Wuuu Oke Terus budget sekarang Tinggal 100 ribu Oke harus jual pemain Memang sih Yaudah Kalo gitu Mending di advance dulu aja Kali ya Tapi Training plannya Mesti diganti Berarti Performance focus Apa ya Iya kan Iya Terus apply Ke semua pemain Coba Liat jadwal Liat jadwal Sebenernya boleh sih Main gameplay Satu pertandingan Dua pertandingan Boleh sih Away ke persebaya dulu Terus Main di kandang Lawan PSS Abis itu Jeddahnya dua hari dua hari Bisa udah Tandang lawan PSS Semarang Transcendor ditutup kapan? Oh iya sama ya Ditutupnya tanggal 31 Agustus Oke Kalo gitu bisa di advance dulu aja Advance dulu Oh bentar Coba Gak usah semua ya Nah Ya tapi Komang Triarta kan Gak mau dijual ya Jangan 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 Ya ini kan baru Gue recall tadi Block offer Enggak Tuh dia Maret value nya 170 ribu Tapi offer nya 210 ribu Oke Peak fitness Ram Daniela Staluhu Perasaan tadi Semua udah gue ganti kan Ya udah kok Udah diganti semua Naikin sharpness Nah ini pemain-main yang tadi Gue masukin ke Translis ya Pada unhappy semua Bisa tuh Oke Mohon maaf ya Terus ini Captain Spasso Greetings boss Ya siap Oke Gue akan atur Development Plan Tapi gak usah semua main Jadi yang mainin muda aja ya Nih misalnya Kadek Arell nih Kita liat coba Seru juga sih Ngeratin kayak gini sih Ini Aduh enaknya Masalahnya kan Gue setiap tahun Road to Glory kan Gue ngelakuin ini Pemain Indonesia yang gue bawa Kayak kemarin terakhir Kero Alessandra Ronaldo Kuateh Sama Brandon Sama Santiago Rubrico Gimana caranya gue bisa nentuin Angka ratingnya berapa Nilai syutingnya berapa Gue nonton Video mereka main gitu loh Nonton highlight pertandingan mereka Dan ya patokannya mungkin Pemain-pemain yang Indonesia ada di FIFA Kayak misalnya si Elkan lah Jadi kayak dibandingin aja gitu loh Kira-kira Tapi ini mereka semuanya Di Elm Ini semua pemain Dan setau gue tuh Ada beberapa mainnya Kayak di upgrade Dan di downgrade Dari Elm tahun lalu Jadi memang Makanya respect saya Sama timnya Elm sih Maksudnya kayak gini-gini kan Lo kalau misalnya Gak bener-bener Ngerti bola Dan ngerti Sama bola Indonesia Dan liganya Dan pemain-mainnya Kan gak bisa dong At least kan harus tau gitu loh Gak bisa sembarangan juga Kaikan-kaikan kiri deh Simple lah Coba Pasti kan itu kan Dicari tau Dan lo berapa ratus Berapa ribu pemain Gak mungkin gak hape ribu kali ya Berapa ratus pemain tapi Jadi kayak effortnya tuh Besar sekali pasti dong Ini medium-medium Stopper Wih stopper Accelerationnya misalnya naik jauh Ya boleh lah Biar diviser kereta naik Terus Eh kok langsung L-L-L-S Dola sih Bukan Bukan Oh Made Tito Made Tito tadi ya Oke Made Tito real face Dia tuh apa CDM Medium-medium Apa ya Oh ini boleh nih Diviser midfield Naikin pace nih Oke Terus Nah ini juga tentu saja Real face juga Soalnya Acceleration udah mentok Di 60 Work rate divisifnya Sudah tinggi Ya gak apa Diversif setterback aja Satakel-satakelnya Bisa dilatih lagi Terus Siapa lagi Taufik Hiday 23 tahun Dikit lagi naik 5-6 tuh ratingnya tuh Striker Sayang accelerationnya sudah mentok High attacking work rate Naikin apa Nampilai striker aja udah tuh Naikin weak foot Tegar Infantry 24 tahun Defensive mid Anchorman aja ya Naikin pace Oke Terus Udah lah ya Sisanya udah ada 25 tahun ke atas Oke Terus ya Ini main-main Seniornya udah pada mentok semua ya Ada lambang warna kuning Di samping kanan balance-nya itu Oke Jadi saya bisa advance sekarang Supaya sekarang bisa Oh cuman 2 hari doang advance-nya Nah Dapet tawaran dari Spezia Club Italia Untuk Eberbesa 1,3 juta Boleh kita butuh duitnya ini Oke Jadi Coba aja negosiasi kali ya Boleh lah Tapi kayaknya Kagak bisa di Kagak bisa di counter kejauhan juga sih Nah ini ya Ini berarti teko nih Teko dengan real face-nya kan Ya seru sih Seru sih Menurut gue Yang salah satu yang bikin seru banget Yuta Academy sih Itu yang gak bisa lu dapetin di FC24 konsol Dan FC24 PC Pake mod dari Viver Kan gue tahun lalu pake Viver kan Ya gue akan pake lagi sih tahun ini Kalo misalnya udah rilis Cuman gak tau Sampai kesana tuh mesti gak ada kabar dia Mesti gak jelas Apakah akan rilis atau enggak Harusnya sih bakal lah Cuman yang gak tau Kapan Tapi makanya ya untuk sekarang Yaudah 1,3 lah ya Yang ada ini Jadi pengalaman baru aja lah Buat gue Maksudnya nih Buat konteksnya gini loh Buat gue Orang yang Gue kan nontonnya Gue paling nonton tuh Liga Inggris lah Dan gue tidak ikutin Sampsel di Indonesia gitu loh Tapi buat gue yang Gak ngikutin aja Seru Padahal pengetahuan gue Soal Liga Indonesia Soal pemain-mainnya tuh Minim banget gitu loh Gimana lu yang nonton Gimana lu yang bener-bener ngikutin Yang tau semua pemain di Liga Indonesia Dan tau kayak Perkembangan timnya Lu punya satu tim yang misalnya Lu fans Bali United atau gimana Lu punya satu tim yang bener-bener lu ikutin Akan beda rasanya gitu loh Gue aja merasa seru gitu Jadi ya Silahkan beli ILM Gak disponsorin Tapi ya Silahkan saja sikat Gue akan taruh Pokoknya setiap gue bikin video Pake mod ILM Itu ada di deskripsi Instagramnya Sikat aja Oke ini laga pertama Haudi Abdillah Ini tadi mau gue jual gak? Oh iya mau gue jual lah 300 ribu Ditawar sama SK Brand Bisa sampe 350 ya Terima aja lah ya 330 oke aman Terus ini M. Rahmat M. Rahmat tadi bukan yang mau saya jual ya Oke Ini match day ini Penasaran gak sih lu Training pake Wih Liat pre-match report tuh Brilliant Aldama starter Hernando Penasaran gak sih Training session pake pemain Indonesia gimana? Pemain Liga Indonesia maksudnya Gak semuanya orang Indonesia sih Coba apa ya Fast shot Fast shot Oh iya coba Enggak 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 Jangan Champion at-tengah scenerius Bikin emosi Gue abis ini mau record MU seolah Jangan Jangan dibikin emosi dulu Ini anggap aja pemanasan ya Pemanasan sebelum ntar di MU Saya akan Aduh Ya Ntar masih cek Slider dan lain-lain lagi Eh kemana bang Tinggi Oke masih masuk aman Kok lo Sebol sih Astaga Astaga Ya Satu menit lagi nih Bagus banget Spaso Loh Nice Spaso Oke Kagak masuk Cakep Kocok kanan bawah Masuk tuh Aduh gak kena target ya tapi Datar aja Ya Kiri Ya ampun Itu bolanya masuk padahal loh Kalo misalnya Gak di skip dulu Astaga Astaga Gak usah Gak usah Jangan training Ini Ini cuman eksperimen ini Ngapain training Bikin emosi doang Astaga Gak kena Kenal loh Itu padahal buletannya target Gue udah di target Analog kiri saya Udah sesuai gitu Tapi tetapnya gak kena Gila Baru 15 ribu Dia butuh 27 ribu kayaknya nih Gak masuk akal Ini 27 ribu Ini gila sih Gak gak bakal bisa Udah gak usah Kick off Coba Coba lah Coba Coba main aja Habis itu Langsung di Jump to sim Lupa lah Oh ini tegar infantry Ini main dia DM dia tapi ya Eh formasi apa bang Rashid kayak kanan Kadek Agung kayak kanan ya Tadi siapa sih Gue lupa mulu Made Tito Made Tito ya tadi ya Tuh Made Tito masuk tuh Ya Gak ada seri-seri muda Tapi nih Yaudah lah Cobalah Gue penasaran aja sih Gelora Bung Tomo Ultimate Coba setting Ini tuh Bentar Udah kok padahal tuh Udah assisted semua Terus slider ya Udah ya Slider aman ya Ya gak ada masalah sih harusnya Yalah cobalah Ya main bentar aja Sikat Abis ini Kita akan coba beli pemain Mari kita datangkan kembali Irvan Badim Siapa aja waktu itu ya Irvan Badim Terus ada Vanuli di Pali kan Siapa lagi Oh perlu di scouting dulu ya Biar tau ini gak ngelike Ini sama sekali Ini lancar banget nih Tuh dia teko Barusan baru drawframe dikit Setelah gue ngomong Piala presiden Scoreboardnya ada gak nih Gue udah pake adorns yang Indonesia soalnya Oh ada loh Eh emangnya disitu Scoreboardnya Indoksiar adboardnya Emang disitu ya Piala presiden Tapi ya itu ada Ada scoreboardnya Jangan-jangan Wah kebobolan banget Baru 3 menit main loh Mada yang saya jump to si Maya tadi Siapa ini Bruno Morera Kapal api Jelas lebih enak Nyanyi sih Gak bisa kalo baca itu gak nyanyi Oh sampe transisi juga Piala presiden Mantap keren Kanan siapa tuh bikin onside Ih jersi kipernya baru Itu keren juga ya Cobalah Bisa gak sama dudukan Yuk Siapa ini Pemain sendiri gue gak tau siapa Ricky Fajrin Ini Kadek Agung Oke Gas Iya Yabes Roni nih Spaso Gak bisa Antardi Idrus Kadek Agung Hajar Pake handball sih Gak ada handball ya Z Valente Nah ini mah kesikat lagi dong Nice Waduh Dapet lari gak Saya menit 20an aja lah ya mainnya Coba nih Bisa dapet sesuatu gak Coba lari Irvan Jaya Lari lari terus Uh Terus 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 Uh dapet lo Iya Ball kick tuh Oh gak corner Oke Mantap Cuts ini sampe 2 kali banget Corner Irvan Jaya yang ngambil Sir Kadek Agung Oke dibuang langsung Kalau beneran Piala Presiden ternyata disiaran di TV Skor berada di tengah Terus diikutin Keren banget sih Di habis Roni Kembali ke Ricky Fajrin Angkat langsung Spasso Merah mulut Tengah bridging gue Bener-bener Berernando lagi Rashid Rashid Oh itu Alwi selama tuh Kapten Persebaya Brilliant Aldama Bagus Karek Arel Direbut lagi Nice Maringga Angkat langsung Irvan Jaya Oke Iya Uh Kontrol bolanya terlalu berat First touch itu penting sekali bro Jadi kalau misalnya anda Mau main di Liga Indonesia Ya mesti biasain lah Main pake Pemain rating rendah Lo kalau misalnya habis Ditakep lo Siap Okabayashi Lo misalnya kebiasaan main pake Tim-tim Europa gede Rating 80-90 Maka lo main kayak gini Mah udah Alar lo Pasti akan rasanya aneh sekali Irvan Jaya Ya Nice Coba selebrasi Messi Gak bisa lo Gue baru memencet tombol selebrasi Dia udah selebrasi duluan Siapa ini Nomor 18 Siapa dia Siapa sih Saya gak tau Nice Dah Jump to sim aja Ya kira-kira begitu lah ya gameplay Ntar pas Liga 1 boleh Untuk ngecek scoreboardnya kita mainkan juga pertandingan Sudut sempit Mantap Seru sih Seru sih Ada rasa berbeda aja gitu loh Karena tau bahwa ini Liga kita sendiri Liga negara saya sendiri gitu kan Jump to sim Atau tactical view Coba tactical view Eh Spectate Manager view Loh Mana managernya Bukannya biasa dari belakang manager ya Ini tuh fitur paling gak guna di FC24 Maksudnya mau ngeliat apaan juga kayak gini Ya keren sih Cuman kayak berapa sering lo akan Main pake Atau ngeliat kayak gini Dari angle ini Ini cenderanya Udah lah Jump to end aja Sim to end maksudnya Udah kelarin Imbang 2 sama Oke Terus ada interview juga lah ya Biasa kan Interview berarti teko Nah itu dia Logo Bali Logo Bali United Logo Piala Presiden Ya aman Aduh Harusnya dalam bahasa Indonesia pertanyaan dari reporter Nah tapi gak apa Gak bisa Masih ngaur pertanyaannya Kalo ini dari game nya sendiri Memang ya Memang masih pake ngaur sih Yang di news Ntar coba aja kalo misalnya ada tuh Pemain yang Yang di team news itu loh Yang pemainnya pada bongkok-bongkok segala macem Kan kayak gitu kan Emang kan Dari di pass remote juga kayak gitu Maksudnya Emang EA tidak peduli Kan emang car remote Yumpun Masih Masih bang Ini udah berapa bulan setelah rilis Match intro balikin anjing EA Astaga Ya EA gak bakal denger juga sih Udah ribuan orang di EA Help ngomong juga Mereka gak peduli Yuk Coba Eh bentar Bentar-bentar Ini Lazio Dibikin lisens ya Dihalem ya Gimana cara gue ngeceknya Mana seri A Dan bilang dibikin lisens Oh iya loh Atalantakan bergabung Kalsio kan Lazio Latium Napoli Gak lisens Roma gak lisens Oh dibikin lisens semua Gokil Itu kalo tadi Mobilnya gak muncul di news Gue gak tau tuh Gak ngeliat Nih Ya itu jersi Lazio Authentic Jersi asli Oke Oke Menarik Saya kira iyalah Bentar-bentar Cuman fokusnya ke Asia doang Ternyata Yang begitu-begitu Juga diurusin Nice Nice Yaudah Ini berikutnya Lawan Pesas Sleman Nah Mulai banyak transfer offer nih Ada dua transfer offer Buat Fadil Sausu Run 115 ribu dolar 38 tahun sih Kayaknya Yaudah lah ya Accept aja lah ya Accept aja dua-duanya deh Jaga-jaga Supaya kalo misalnya ada yang Gagal negosiasi di Personal termsnya Bisa Tetep jadi Made Andika Ini kan gak musuh jual ya Nofri Setiawan Emang mau dijual kan Eh enggak tadi ya Blok aja Jangan kalo gitu Udah Ya Sayangnya Cuman satu yang beneran Yang mau kita jual Player Chat Muhammad Rahmat Unhappy Kadek Agung Ini gara-gara posisi tadi Oke Ini bisa langsung Disim aja kali ya Nah ini udah main cabut Berarti nih Coba Ini siapa Ember Besa Bukan Siapa dia Lupa namanya Padahal barusan gue liat itu Di transfer Di menu transfer Tuh Logo Bali United Ini Bali United Cafe Ini tau kan ada Bali United Cafe kan Ini Bali United Cafe Enggak sih Ini kantor sih Lounge Lounge Terus ininya juga apa sih Anthem Jacketnya ada loh Itu logo Mills Tuh logo Bali United Oke Haudi Abdillah Ya Ke Eskebran Abroad Abroad Anggap aja pokoknya Di setiap lu main Atau nonton orang main Create Mode Pakai YLM di Indonesia Ya ini pemain Indonesia tuh Di universe ini tuh Berani main abroad gitu loh Berani keluar-keluar Karena kan tawarannya Pasti banyak dari klub luar dong Best possible Posible Posible Susah banget ngomong Posible dealnya 360 ribu dolar Oke Gak apa-apa Beda dikit dong Tim strategi Berarti defense menurun tuh ya Ini ada apa lagi International management Yaudah coba Tawar manager Tim Indonesia Tuh ya Dapet profit 240 ribu dolar Ardi Idrus 30 tahun Ya tadi mau dijual ya Herman Stad 330 ribu Ya boleh Di atas Maret value-nya Meskipun cuma sedikit Jajang Mulyana Minta dimainin Sama Kadek Arel Nggak Kadek Arel Anda sudah ada di starter Tenang aja Nah ini nih kayaknya nih Lihat nih ya Eh bukan Eh iya ini Nih Lihat-lihat Ngapain Begini ngapain sih Begini tuh ngapain Coba Lihat ketutupan tulisan Ini kan padahal Ini sama kayak tahun lalu nih Yang begini tuh sama kayak tahun lalu Bukan hal baru DFC 24 Udah nggak dirubah Terus rusak Nggak dibenerin Ini kan rusak Harusnya pemainnya tegak gitu loh Tahun lalu tuh tegak V23 Maksudnya EA itu bener-bener Kalau misalnya lu Senggak peduli gitu Jangan nape keliatan banget gitu Jangan obvious banget gitu loh Ini tuh udah nggak peduli Terus obvious banget Tolol Bener-bener nggak masuk akal Ini dia Howdy Itu ya Brand Mid Bali United's Demand Manchester City confirm akunya Oke Mendatengin Marcos akunya dia Dah Ini langsung di Sim aja ya Ada siapa yang saya tau Kim Kurniawan Center mid Todd Ferry main di right wing Oke Dah langsung aja Gimana caranya saya sim Quick sim Gini ya Duh stamina-nya padahal Nggak bisa tuh Wih malah menang 3-2 loh Duh tuh siapa Malai Vani YR tuh siapa Yabes Roni ya Ivan Jaya Nyetakgul Sama Spasol Oke Malah menang Gukil 3 poin perdana Mantap Oke Siapa tau beneran Ada knockout nih Ada 5 email Inbox Fadil Sausu Oh tadi tuh Borneo Satu lagi ngenawar ya Sama Rans ya Selain Rans Gue nggak nyadar sih Yang Borneo gagal Tapi kejual ke Rans Dusantara FC 80.000 dolar Masuk ke budget kita Terus ini Eberbesar 1,3 juta Dialokasikan ke Terus budget 975 Ramdanilastaluhu Siapa tuh yang datang Dengan tawaran Halmsdat Halmsdatz BK 200.000 31 tahun Ya accept aja lah Oke Terus ini Jajang Muliana Karena tidak diterima ini Jadi ngoceh Siap Jajang Muliana Ignored by Teko Ya Teko yang salah Bukan saya Persija menang 3-0 Gokil Tuh Jersinya tuh Terus Ransusantara Seals 115.000 Deal For Fadil Sausu Sama ini tadi Spezia Dah Lanjut advance Ini berarti pertanian grup terakhir Ini siapa nih Oh ini ada Eberbesar ya Hah Beneran sependek itu Gue aja gak tau Eberbesar Maksudnya gak pernah Ngeliat dia main juga gitu loh Bali United Boleh sih Gue kadang-kadang harusnya Iseng-iseng nonton-nonton aja sih Bener-bener gak update sama sekali Asli Ini sekarang tuh lagi transuran dong gak sih Soalnya mana Dia bilang beberapa transuran Ya belum update gitu loh Biasanya ntar mereka di versi berikutnya lah Tapi ILM tuh setau gue Meskipun gue tahun lalu Kayak cuman sempet mainnya Di awal-awal doang Timnas Indonesia ya Cuman setau gue tuh Mereka rajin banget Jadi kayak Kalo Viver kan Lu tau sendiri kan Tiap kali total update Viver baru tuh Mod mesti di update juga gitu loh Karena udah Kalo misalnya ini kan Total update 5 Terus begitu ntar Misalnya EA yang ngerilis Total update 6 Mod ini tuh Mesti diperbarui Jadi Setiap total update tuh Mesti di Makanya gue kesel Kalo misalnya Lagi main di PC Pake mod Terus EA update Update terus Nah Viver tuh bisa Lawa banget update Tapi ILM tuh cepet banget update ya Dari-dari Tahun lalu gue ngeliat sih Cepet mereka Jadi Memang Mantap sekali Jadi gak perlu nunggu lama Ini Fadil Sausu Dah Rans Rans loh gue Keren sih emangnya Price rating A tentu saja Aman Dah Coba advance lagi Ini Gimana sih Kelas main grupnya Buset ya sibuk banget ya Bener-bener ya Kiri kanan Transfer Kayaknya ngebug sih Tinggi pemainnya gak mungkin Atau emang Tekonya tinggi banget kali Sama si AC managernya ya Kayaknya nganterin anak SD Ngeles masalahnya loh Kayaknya tekonya Dibikin tinggi banget sih Gue gak tau managernya tuh Bisa diatur tinggi banan Tau gak Harusnya sih bisa sih Eh gak tau deh Bisa kalau gue Create manager bisa gak Tau Mungkin bisa 300 30.000 Kejual Oke Tuh ya Ardi Idrusolt Nah ini Gede Agus FC Bekasi City Dan Persipura Jayapura 340 320 Ya siapanya Dua-duanya lagi lah Tuh Dua-duanya kelep dari Liga 2 Yang datang menarik sekali Coba kita itu Oh di puncak lasemen Kok aman Terus Keuangan Berapa sekarang Oke 2 juta Hotbed Ya ini soalnya kalau mau beli main Dia mesti Keuangan mesti sehat dulu dong TCS Semarang Udah langsung aja lah ya Nah tapi mesti diganti Main-mainnya nih Oh ini tuh gara-gara performance focus ya Udah ganti semua aja lah Rahmat Privat Terus Ramdanila Saluhu Madetito Uh kaga ada center mid lagi Ruju Tomo aja ada center mid tuh Ini Komang Tri Arta Kayi kanan Jajang Muliana Gede Agus Keeper boleh Emrido main Dah tuh Langsung Quick Sim Coba menang gak Menang 2-0 loh Ramdanila Saluhu Irfan Jaya Nyetak gol Oke Mantap sekali Berarti lolos dong Ke knockout Bener ada knockout gak nih Oh gak ada ya Langsung bury Liga 1 Gak ada Tidak ada fans of knockout kah Eh gak kok ada nih tulisannya Ini Bali United tie up spot In piala presiden knockout Ada dong berarti harusnya Coba liat Logonya semuanya ada apa Oh ini ada FC Chapin Langsung grup Gak ada kualifikasi berarti ya Playoff Gak ada tim Indonesia tapi Eh ini ada PSM Oh PSM tuh Diri Liga tuh playoff gak sih Tapi gak lolos ya Kalau Diri Liga Ini kan Pastikan ada ini ya loh Ada Maksudnya kayak ada Peraturannya Misalnya yang juara Liga 1 Apakah akan lolos kemana Segala macem Berapa tim yang lolos Atau gimana kan Dan harusnya ada playoff loh ini Oke Ya ntar aja Kalau kita beneran jadi bikin Kremot Liga Indonesia ya Jadi coba liat Mumbai City FC Tadi tuh tim Favorit saya Coba ya advance dulu Nah ada pemain cabut lagi Ramdan Lelastaluhu ini cabut Butuh duit pak Gara-gara Lupa financial takeover Tadi jadi susah sendiri Lo orang mau eksperimen konten Mau beli pemain Gimana caranya Ya abis ini boleh lah Masukin ke shortness dulu Biar bisa discount ya Coba Eh gila seru banget bro Halm Halmstads BK 200 ribu dolar Ya Berapa Ah lagi price rating Mantap Tuh ya Sol Terus ini ada Kaltang Putra Raka Surya Handika Ya boleh Accept Terus Riki Fajrin Nggak Moldo lo yang nawar Lo 700 ribu Tidak ya Blok Komang Aryantara Nah ini boleh 210 ribu Persera Lamongan Market value Pada 150 ribu Accept Terus Training plannya Boleh disirahatkan saja Main-main ini Kasian Energy focus Untuk Sari 11 Ya Untuk yang ininya tetap Performance focus Untuk memain di Bench dan Reserves Oke Mari kita langsung saja Search player Coba Kita ke Free agent Terus Indonesia Indonesia Nah Pasti banyak dong Set Nah itu Lihat Banyak banget kan Gila Siapa ini Pakalana Mahesa Kairul Imam Zakiri Lerbi Aliandri Luah Mahesa Ini pasti bersaudara Mirip banget mukanya Coba 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 Ini namanya farming Real face juga nih Soalnya pemain-main ini Berarti kemarin Pas kita ngecek real face Di video kemarin Gak ada dong Karena mereka free agent kan Nurhidayat free agent Miswar Saputra Osvaldo free agent Hah ini orang Indonesia Seiya Da Costa Nama Nasionality Dan mukanya Semuanya bertolak belakang ya Mukanya kayak orang Korea Namanya kayak orang Brazil Nasionality Indonesia Ronaldo Saya gak liat ada Ronaldo Wah Udah singkat Rafael Sterwick lah Eh cuma segini Tapi kok Gak banyak Lah Macem kayak Marcelino gitu Pada kemana Coba Marcelino Oh Marcelino Ada kali klub ya Marcelino Ferdinand Oh Dain Z nya ada disini Oke Oke Terus misalnya siapa Asnawi kan katanya Ada rumor-rumur Bebalik Indonesia kan Meskipun kayaknya Enggak sih Oh John 6 Dragons Juga ada tuh Arhan Tokyo Verde juga ada Oke Padahal kan liganya gak ada kan Kasih kedua liga Korea Sama liga Jepang kan Coba Ah tidak ternyata Aduh Kalau real face sih Keren banget sih Nur Hidayat real face Keren lagi real face sih pak Osvaldo Iya Osvaldo juga real face sih Kayaknya dari tahun lalu Gue udah tau sih Real face ini Enggak ini siapa pak Gue bener-bener gak tau loh Ronaldo kita kemana Udah liat real face ya Sebenernya salah satu yang keren Real face sih Baru nih Zulfiandi juga bagus Real face nya Marcelino Ini bikinan Alif pak Keren banget Gila Salatu real face terbaik ini Marcelino Ferdinand Ini udah scouting semua belum? Start scouting lah semua Saya mau liat Market value dan lain-lain Marcelino udah Asnawi udah Tuh ya Arhan Dah Terus Coba gue penasaran Karena kemarin Kevin Dix tuh Udah gue bikin Oh Kemarin si Mas Irfan Lana Komen di Instagram Katanya kalo misalnya mau Ganti nationality Bisa pake ini Pake live editor Kevin Dix Coba Gue sih udah ada live editor sih Oh itu udah Indonesia Teman nationality Oh supaya bisa masuk ke Pool national Team selection Harus diganti Dari situ Kevin Dix Ya cobalah ya Duitnya dari mana bang Gatau 3 juta doang sekarang Masalahnya nih Ya scouting dulu aja Kevin Dix real face kan Tapi terus udah orang Indonesia lagi Mantap sekali sih Udah Oke Advance dulu ya Mana knockout Nah ini lagi nih Liat Udah Cuci gudang Cuci gudang Jual main banyak banget pak Seru tapi seru ini Ini saya bisa 2 jam nih Kontennya nih bro Gimana ya Gak bisa stop ajer Kayaknya boleh lah Ayo lah Liga Ini lah Bikin-bikin Krimot Semi proper lah ya Gak mungkin gak Gak betul-betul proper banget kali Oke Gede Agus Terjual ke Persipura 340 ribu Dollar Waduh C Harusnya bisa di counter jauh ya Berapa Bisa 460 ribu Oke Ya sayang sekali Tapi ya sudahlah Raka Surya Handika Muang Tong United Padahal dia lagi negosiasi sama Kaltong Putra Tawaran lebih dari 10 ribu Dollar Oke Coba advance lagi Nah cabut lagi Ayo uang-uang Masuk uang Itu udah pemain kan Tadi banyak di shortlist Meskipun itu yang di shortlist Freigen semua sih Jadi kita gak perlu keluar Biaya transfer sama sekali kan Kecuali Kevin Dix Oh bentar deh Coba deh Gue penasaran Gue pengen liat At least JDT sih Pengen liat Real face Real face Arief Aiman tuh main dimana Arief Aiman Monderkid Malaysia tuh kan Yavesroni Lone Over Al-Faiha Menarik Gak usah pake Transfer Eh gak usah pake opsi permanen tapi Privat 1,1 juta Visual Kobe Asap boleh Dah Coba ya Gimana caranya Oh dari sini aja edit player ya Iya kan Gak nge crash kan Gak kok Aman Nah ini dia Nih kipernya real face nih Sihan Hasmi Matthew Davis Jordi Ahmad Corbin Ong Ini real face semua Gak deng Oh ini Arief Anjir Real face nya bagus lagi pak Arief Aiman Hmm Berksenda Silva Menarik sekali Ini real face Enggak gak Ini jenerik Ini real face Sumare Ini yang pernyata cool Kong Indonesia bukan sih Real face tuh Safa Wirasid juga real face Keren Oke Oh kita bisa liat ada tim nasi sih Sebenernya sih Kunanlan Bisa liat ada tim nasi sih Boleh deh Kemarin gak sempet soalnya kan Kemarin gue cuman bener-bener Klub Liga 1 Liga 2 kan Internasional Terus Thailand Ini kayaknya kawin Bukan sih bukan Tapi mukanya beda Hmm Teraton Bunmatan Ini real face nih Bagus-bagus lagi real face nya Puang Chan Chan Atip Anjir Keren ya Ini tuh si Aduh namanya siapa depannya Esmuenta Terasil Bagus-bagus loh Real face nya Saracat Ini real face semua nih Pala Panya Tuh ada tato bahan leher Burirat Burirat Ini real face Chrysorn Addison Chrysorn Notechaya Real face semua Prom Seriko Aduh gimana cara Gimana cara bacanya ya Terus Timor Lesternya masih ini Berarti mana Gali Freitas tuh Wukil Jurisinya keren loh Terus Vietnam Keeper real face Ini real face Real face Eh real face semua Nah ini kan pasti Masih mau anda Mending kita dilihat aja Bisa gak Dilihat dari game ini Ini setelah gue yang paling Pemain paling bagus mereka Bukan sih Nguyen Quanghai ini Vanduk Real face semua Enggak ternyata Banyak banget tapi itu Cuma satu yang gak real face Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dari 23 main Tujuh gak real face Tujuh belas real face Pemain Vietnam Wukil Mana Malaysia Filipina Nah kemarin sih Udah sih Loh Malaysia kan tadi udah bang Ya udahlah kira-kira itu Lupa Oke Coba masukin si Arif Aiman Nomor berapa sih Arif Aiman Macem kayak Ya bikin kayak gini Gitu loh Jadi kayak Tapi jangan terlalu ugal Sampai kayak gini Ini kan eksperimen doang ya Kalau misalnya Nanti bikin Kranimot Maksudnya Jadi Rada-rada kayak Dulu pas gue bikin PM Monte Calcio Kranimot Gitu loh Blip mainnya agak-agak asal sih Cuma ya Sebenernya bisa juga Kan ada aturannya kan Bisa aja sih Kalau misalnya Mau ikutin aturan juga boleh Seru juga Kadek Agung Gak usah Kayak berapa Pemain Asingnya Yang boleh Terus kayak harus ada Kota main ASEAN Atau gimana gitu kan Setau gue kan Nah itu boleh diikutin sih Ya boleh aja Kalau misalnya mau kayak gitu Ya gue juga gak bakal Kayak beli Marcelino Elkan Ntar kalau misalnya Bikin Kranimot beneran ya Gak Gak kayak gitu juga Jadi mungkin Kalau misalnya Di FC24 Kranimot biasa Adik-adik Halenbape Yang selalu Orang main Kranimot Minta beli Halenbape Nah mungkin Kalau misalnya versi ILM Versi Indonesia nya Adik-adik Marcelino Elkan Setiap orang main Kranimot Di Youtube Indonesia Bang beli Elkan Bang beli Marcelino Nah itu Tapi gak sih Banyak yang lain sih Sebenernya sih Shane Patinama Segala dan lain-lain Ya sebenernya Ya Kalau misalnya Awal-awal Gak masalah Dulu juga gue main Awal Lord Krimot juga belinya Messi Bape kan Gak sih tapi sih Gak juga Dah ini lawan Dewa United Berarti ya Bentar Ini tuh apa bang Quarter final Langsung quarter final Berarti Coba liat dulu Grup A PSM Dewa United Dua yang lolos ya Arema Persikabu Grup C Bali PSIS Ya gampang kan Yang 4 tim Nuh Berarti Atau gak ya Persija Persip Grup D Persija Persikabu Kita ketemu di United PSM PSM Semarang Arema Persip Oke Gue pengen main Lu rasanya Lu Tapi ini Esperi Burung Udah sejem pak Bentar pemain saya Habis gak sih Oh enggak kok aman Aman sih Masih Masih cukup banget Pemainnya Yolah cobalah Main lah Duh gimana ini Tidak bisa stop ini Belum beli pemain loh Masa konten eksperimen Sampai berepisode Episode Gak perlu Udah ntar bikin Pak remote proper Ini Ini pake Jaket primate Semua Main dimana ini Kandang kalo gak salah ya Koin Oke Quarter final Piala presiden Udah pencahayaannya Kenapa ini Iya main di kandang kita Dia terang banget ya Kiko panggap pertama Masih Preseason ya Tapi kan Harus serius banget dong Sesuai dengan Diri live kan Harus sangat-sangat serius Gak boleh Main-main muda Di preseason Mungkin hadiah bang Lebih gede kali Piala presiden kali ya Diri live ya Makanya pada Prioritas di Piala presiden Rangga muslim Bebek carong satu bang Gak beda 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 orang Rashid Dapet loh Waduh Egi 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 mengganggu Egi Egi defense Egi mau gak Membali United juga Sini Kumpulin aja semua Main timnas Dapet Ya Buang Hey 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 Masih bisa diamankan Maringa Sidiq Waduh Pasing sulit ya Aduh Teo Numeri Main muda setau gue nih Rangga muslim Bagus tackle dari Dola Kadek Arel Kasih ke Yabes Roni Oke Sidiq Kembali ke Yabes Yah Kepotong dong Feby Eka Mantan main Bali Hati-hati Hati-hati Tackle bagus Saimima Sidiq Saimima Irfan Jaya Go 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 Yuk Asik Set Iya Rashid Spaso Woy apa itu Bolanya kok ditinggal begitu sih Masih Masih Mereka 20 ini Mitrovski Mitrovski Woy kosong banget Tengahnya Dia main wing play sih Wing play sih Cuma jangan dikosongnya juga Oke Endika Potong Pasti yang terlalu lurus sih Yah Lihat Cut Siapa itu? Teonumberi ya Bagus Reversif 1-0 Dewa United Gimana ini? Kena tiang lagi Bisa-bisanya Jadi kayak passing Dia Yuk Coba Spaso Lama banget Nggak ada support sama sekali Loh itu Hen Hen Herdiana Egy Maulana Dapet Yang besor ini dia ngejar padahal Asing dia Theo Bagus Maringga Gusey Corner Oh itu Manager itu tadi Tukah skip Maaf Dapet Manager Dapet 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 lagi Bagus Siapa Seroni Jadi Nggak ada Skiller Lima bintang ya Di Bali United Dola Angkat ke Spaso Kadek Agung Astaga Kalo pencet L1 Jadi naik Bolanya Ranga Egy Awas Awas Digocek-gocek Egy Messi Udah nggak ada yang bilang Egy Messi sekarang ya Ya Kadek Agung Masalah itu Gue nggak bisa True goal-true goal ke Spaso Spaso kan nggak bisa lari Nah paling kan main cross ini Kayak gini nih Ayo Spaso Jangan tempat Ya Dapet Loh Kok ditinggal di belakangnya sih Made Andika Angkat langsung Steven Saja itu pertembakan Dewa Boleh Keepernya Dewa United Jadi kalo misalnya lo main Pake main rating 50-60an Di difficult to tip it Ya jadi lebih susah Jauh Dibanding gue misalnya Am Ukraine mode gitu loh Udah jelas lah Dapet 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 Rashid Goal Nggak tipis Ya at least udah mulai nyerang sih Ayo Ayo Sidik Nice Yabes Roni Makasih Ya Becky Fajrin Nggak bisa Dapet Ya Spaso Goal Astaga Goalkeeper ability 55 Corner Bali Irfan Jaya Ketengah langsung Kadek Arel Rashid Astaga Pres Nah dapet Apaan sih Nggak jelas Nggak jelas Wasid Liga 1 Nggak ini Piala Presiden sih Bukan Liga 1 Sama aja Pelanggaran lagi loh Nah itu mungkin Bener pelanggaran Aduh Nyaris dapet 1 minute Jury time Saya emang jadi merasa Tertantang loh ini loh Dapet Jangan habis dulu Hmm Liat aja Orang tinggal Lanjut 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 Bawa kedua lah Tuh Sampai Benderanya juga Banner-bannernya juga Sesuai Ntar tinggal Tertantang Banner Banner United Punya 4 shot Padahal Oke Bawa kedua Lanjut Gak bisa Gak bisa begitu Bagus Dola Wah Cedera lagi Itu Kadek Arel Kadek Arel Itu kan Woy Pemain saya Lagi cedera Bro Gak Fireplay Sumpah Pemain lagi Cedera Disikat Masa Pemain 18 tahun Cedera Nah ini Saatnya jump out Berarti Ini kan Dia jadi Offside Eh Jadi Onside Apakah Ini Saking Realisisnya Menggambarkan Diga Satu Diri Live Kalian 2 Kosong Ya ampun Kadek Arel Beneran Cedera Ini Kayaknya Out Berarti Udah Dipel Produk Satu Lag Doang Astaga Coba Berapa Lama Oh Untuk Cuma Lima Hari Dapat Berapa Seratus Ribu Dolar Privat Terjual 840 Ribu Terus Ini Sudah Dapat Hasil Scouting Belum Semua Tapi Berarti Ini Sudah Oh Ntar Ntar Match Pertama Biar Liga Satu Loh Ndah Ntar Tagi Balas Ndam Si Tapi Ntar Dengan Anda Lihat Nanti Hey Dewa United Lihat Lu Nanti Tim Nanti Lawan Ada Di Liga Satu Sudah Beda Ada 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 Rafael Struik Cari Rideback Laporan Scout Bentar lagi Dateng Tanggal 1 Juli Tadi kan dikirimkan Tanggal 1 Agustus Itu barusan siapa Privat ya Siapa Rideback Ya Asnawi Terim Boleh To Boleh Khusus Tuk Video Ini Ajalah Ya Karena Ada Maksudnya Banyak Juga Main Yang Real Face DLM Yang Anti Mainstream Bukan Nama Nama Yang Nama Nama Main Timnas Gitu Loh Tapi khusus ini gak apa lah, boleh lah Ayo Tapi asnobnya berapa, gila Bentar, 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 coba liat dulu deh Aduh, spaso sih sebenernya sih Tapi jadi target man gue yakin masih bagus kok Harusnya sih masih bagus sih, udah gak usah dijual dah Berapa duit? 4 juta dolar, mantap, liat nih Tuh, penjualan-penjualannya tuh Presiden turnamen, hadiah uangnya Piala Presiden tadi Tuh, gila, banyak banget kan jualan-penjualan berapa tuh Tuh ya, wage budget berapa? Weekly budget 20 ribu Oke, baiklah, kalau begitu Coba kita lihat dulu apakah Belum semuanya muncul Ya tunggu semuanya muncul dulu deh Advance dulu Oke, ini ada yang kejual lagi Raka Surya Siapa Raka Surya siapa tadi? Terima kasih, sayonara Good luck di tim barunya bro Raka Surya Handika Ke Kalteng Putra 170 ribu dolar D Price ratingnya Siapa tuh? Kevin Kevin Deromram Itu mender apa sih Thailand ya? Madrid beli Enggak, Juventus beli Kamavingga Privat tadi ke Fisil Kobe 120 ribu tambahan budget kita Tanggal 12 main, tanggal 11 Agustus Ini siapa? Oh ini ya Besoroni ya, loan tapi Ayo antarkan ke depan Sudah berapa kali ngantar Anak kelas ke depan Ke Alfahya, 12 bulan Loan Tanpa si permanen Mantap sekali Ya wage coverage-nya tapi kita yang bayar ya Lupa, lupa, lupa Sistem itunya kan masih sama kan Kayak di V23 kan Ada cara negosiasinya gitu loh Nah, ini udah nih Mari Ini cuma untuk mengalahkan Dewa United nih Ayo Balas ndam Oke Jadi Asnawi tuh Waduh 1,6 juta Mahal juga ya Arhan 1,4 juta Masa lebih murah Kevin Dix Nah, Kevin Dix dulu aja Seru nih, seru nih Ayo Ini, ini, ini namanya kasih makan adik-adik ini Khusus satu video ini doang ya Sudah ya Nanti kalau udah ada Ragnar Orat bangun Apalagi udah ada sebenernya sih Cuman belum real face Kalau udah real face, mantep sih Oh, bisa player swap juga ya Player swap siapa ya Jajang Mulyana sih sebenernya sih Tapi dia masih jadi striker, bro Jeffersonnya tadi gue mau jual gak sih? Tapi terlalu gede Ragnar Bellunya Ini Nyoman Adi ya tadi ya Yang gak real face nih Yaudah, Nyoman Adi plus Kasih aja 300 ribu nih Tuh, udah Mau gak dia Oh, dia cuma mau 300 ribu Dikasih pemain, gak mau dia Yaudah Asep aja Kevin Dix nih Sani pertama Teko Untuk Bali United Setelah ngejual hampir 10 pemain tadi Langsung negosiasi Buset, bentar Tadi tuh acceleration 40 Masa Kevin Dix tapi ratingnya serendah itu sih Ini kan berarti kan asli dari FC-nya dong Dari database FC24 kan Kalau mukanya real face-nya mod dari ILM Iya sih, 26 tahun rating 56 loh Ratingnya cuma 56 Masa sih Welcome to Bali Belum Aduh 3 ribu aja Cukup gak? Jangan ngambek, tolong Kerendahan sih gue 10 ribu sih Oh enggak lu, ternyata diterima lu Masa rating cuma 56 Kevin Dix sih Ngawur IE asli Masa sih Saya pengen cek Soviva tapi Enggak ada HP Oke Nah itu dia Welcome to Bali Ini baru Kevin Dix Nationality sudah di Indonesia disini Ayo Medical test dulu Terus baru akan diperenalkan ke media Weh mantap sekali bro Oh Ivan Badim Gue mana luka 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 hati Dix Nomor 2 Kok pake sarung Oh enggak gue kira sarung tankeeper Nah itu dia Weh Gue kayak cuman ngeliat Jersey Baru rating di game ini Itu kayak Ajar Keren juga ya Terus rating Terus rating Ya cek berarti bisa jual lebih murah ya Iya sih ratingnya cuma 56 sih bro 230 ribu Bisa dah Pace 51 Ya rating 56 Nggak ada apa-apa Irfan Badim dulu aja deh Mana Irfan Badim Ada ga Ada kan Weh gak ada Gak ada Irfan Badim Kok gak ada sih Hah Loh Tadi perasaan gue ada Tadi saya coba-coba sendiri ada Halo Ini udah keresat semua kan Nggak ada beneran loh Beneran gak ada Gak ada Lah pie Udah ada di thumbnail Tapi orangnya gak ada Kan tadi gue ngambil thumbnail Kan ada orangnya Kok bisa gak ada ya Oh jangan-jangan dia udah mutusnya pensiun lagi Gara-gara gue kelapaan kayaknya Yah Gagal berarti dong Kadek Arel Nggak Blok aja blok Kevin Dix berarti Di apa Sharpestnya ya Berarti harus performance focus Oke Yaudah lah Irfan Badim cuma di thumbnail doang berarti Lanjut 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 Bentar masukin dulu ke Star Ring 11 Tapi sebenernya kurang banget gak sih Tadi itu Tuh Dia sih bisa jadi right back sih Hai hai Atau kita jadi Biliin Center Meet aja Gak juga sih Jadi DM palingan Ya boleh lah Tapi udah dibeli Terlanjur Tuh tuh right back Oke Coba ya Gimana nih mau ngalahin Dewa United Nih Sterwick dulu aja nih Berapa 575.000 Dollar Gak mahal ya Tapi ratingnya di bawah 60 sih memang sih Ya Ya fix sih Soalnya tadi pas gue Ngambil thumbnail Gue langsung di awal Ya Vibadim tuh ada Free agent harusnya 3.600 dollar Apa Sporadik Ya Sporadik terima Wih 4 tahun Kontrak jangka panjang Keren banget Real face ya sumpah Tidak pake release clause Oke dia mau turun gaji tuh 2.000 dollar Sunny bonus 20.000 Bonus penampilan 20.000 aman Selamat bergabung Welcome to Bali Rafael Sterwick Karena Ado dan haknya kan Gak ada di Game ini kan Berarti kan Oke Sterwick berarti main di Dia posisi asli Kalo gak salah Left Eh Right wing ya Left wing atau right wing gitu Coba kita liat aja Atau buat backup Pes Paso juga bisa Sebenernya sih Mainnya di tengah Soalnya kayaknya Pesnya gak gitu kenceng deh Pas banget Nomor 10-0 Sikat Gitu dia Rafael Sterwick Nol Fregen Berapa Oke Nice Oh Pasti asal endil dong Karena nol kan Lupa gue Nice-nice aja lu Dahlah coba masukin Masukin ke Sini Tuh Rahmat tuh Pesnya 81 lu Meskipun 35 tahun Gila Oh Left wing Sterwick Dia unggul di passing Dribblingnya Rahmat unggul Bira 15 tahun Buset di dua pemain Dia ada Pleasure rapid lagi Dan ini ganti Oh ini ngapain Ada riddle disitu Nah Itu aja ya Dah Si butuh main tengah gak sih Kayaknya Gue penasaran dia sih Coba liat statsnya 55 ratingnya Word rate apa? Medium high Osvaldo tuh winger Pesnya cuma 76 Nur Hidayat Center back Ini Marcelino nih 69 acceleration 68 sprint speed Gak ada playstyle dia High medium Work rate Arhan 70 Pesnya Arief Aiman belum selesai Gila mahal banget tapi Tapi sabi sih Coba ada main lain gak sih? Eh Kok laporan Scout gue kok belum sih? Tanggal berapa? Oh belum Belum tanggal 1 Agustus emang Nah itu baru Arief Aiman Ini buat Sterwick tadi ya Performance focus Dah Oke Made Tito Made Tito siapa? Gak Blok Gak mau jual Duit sih seberapa? Masih 4 juta sih sebenernya Nah Udah nih Coba ya Ini John yang dari Indonesia nih Iya Liat tuh Namanya-namanya Indonesia semua Mantap Tapi potensi kecil-kecil banget sih Oh enggak lah ini Roby Fatari 16 tahun Wah gokil Mantep banget pak Cuma satu sih yang bagus sih Cuma mantep sih Asli sih Ini Indra yang Malaysia ya Karena bintang satu doang Jadi cuma untuk main Dan kurang juga Namanya juga nama orang Malaysia Wih mantep sih Mantep sih Asli sih Langsung promosiin aja nih Ini langsung Ada academy nih Gue bahkan bisa bikin konten Kayak full youth academy Dan Indonesia gitu loh Keren sih Apa dia? Si DM Udah ini langsung starter ini Promote to senior team Kukil Siapa namanya dia? Wih seru banget bro Fatari Tuh Kelahiran 21 Januari 2007 Orang Indonesia bro Nah itu dia Jersi Tightfit Terus Sepatu Sepatu Kasih Sepatu Apa? Puma King Pele Jangan Adidas Adipure Legend Udah boleh Sikat Kosakinya pendek dong Nah Animation Ini apa? Ini toxic banget Toxic nih Kubo Udah boleh Oke Langsung ya Udah apa Kayak gini aja squadnya Lawan Dewa United Menang gak ya? Ganti Ini berapa sih? Sebenernya masih 26 sih Em Rashid bagus banget Gila liat kuning semua pak Kalau biasanya kita bilang bagus Kalau misalnya main club Eropa nih FC 24 Krimot Ijo semua baru bagus Sekarang kalau ini kuning semua udah bagus nih Artinya udah di atas 60 semua Coba Set Terus Masuk Fatari Jadi DM ya Rashid tuh apa? Oh dia harusnya si DM juga kok Dah Ada yang aku Untuk damage filter Oh atau Struid bisa main Blahang striker Sebenernya sih Hmm Bisa Why not Hmm Bentar Dah Oke Ini berapa hari lagi sih? Sedikit lagi nih Aduh Fatari Boleh lah Boleh lah satu main lagi lah Yuk Sikat Siapa kira-kira yang ada disini aja Ya udahlah Arief Aiman aja lah Ayo lah 2 juta 3 juta Boleh lah Yuk Penasaran juga saya Warner Kid Malaysia ini Bisa main Bisa kiri-kanan sih Coba ya Apakah bakal membekah jauh gak harganya? Kita bisa coba player swap Sama Jefferson Plus Gue kasih 2 juta dah tuh Gak-gak Gak usah 1,5 lah Ya Udah Sesuai market value 2,5 juta kan? Red winger 21 tahun Rating 67 Weh diterima Diterima bro Win-win sih ini sih Yaudah accept aja Udah Cuman minta tambah Salam kelas 4% doang Beres Sekarang tinggal negosiasi sama pemainnya doang Kasih go Yak Demi menang lawan Dewa United Dia nomor 42 Adalah pasti nomor available Harusnya nomor kecil Tadi kan banyak duelan main kita kan Oke Itu dia Anda bisa lihat real face-nya Arif Aiman Krusial role-nya Ya udah pastilah Tuh kan Rating tinggi tuh 5 tahun diterima Accept Naik gaji dikit Ya bisa lah Kita bisa afford kan 3.700 dolar Signing bonus Goal bonus Total-total 57.000 Sikat Oke Welcome to the club Arif Aiman Signing terbaru Bali United Menjelang 5 hari Sebelum match day pertama BD Liga 1 Lawan Dewa United Tim yang menyingkirkan Bali Dari Quarter final Piala Presiden Ayo Ini dia Langsung disambut Sama Spasso pula Nah Katsinnya tuh beda Gara-gara krusial Gara-gara role ya Kayaknya sih Iya sih Oh nomor 11 kosong Arif Yaudah sikat Nomor 11 lah Mantap sekali Udah Udah Siap ayo Sudah siap Lawan Dewa United Gak jadi Gak jadi Asnawi Swap Ya Jefferson Jadinya out ya Plus Satu setengah juta dolar Berapa tuh Kalau dirupiahin tuh Waduh Price ratingnya C Oh Pantesan langsung Diterima tadi ya Masa iya Masa best possible dealnya 1,8 sih 21 tahun loh Oh dia pacenya gak gitu Kenceng sih Dah Langsung Nih coba deh Liat beritanya Tuh ya JDT accept by United offer For Arif Aiman Patrick Sheik James Shatpur India ya Ke Training plan Terus Arif berarti harus Performance focus Langsung Dan development plan Coba kita lihat Oh tadi si ini juga belum ya Si pemain muda Dari akademi Fatari Coba Dia itu Physicalitynya 75 aggression 73 jumping strength Low low Tapi astaga Udah divisi midfield aja nih Naikin divisi rate Terus Mana tadi Arif Aiman Nah Empat bintang skill Mus high medium Dua bintang weak foot White play maker Boleh Atau bisa Arif Aiman Yang jadi attack miss builder Sebenernya sih Coba Iya sih bisa juga Minus 1 juga Tapi Yaudah Gapapa Oke Udah gitu Sip Udah Langsung Bisa atau enggak ya Tapi Masalah ya Udah begini Udah ngelauti transfer window Terus tetep kalah juga sih Keterlaluan sih Ini main away lagi Udah Oke Let's go Ini dia Abis ini gue langsung simulasi akhir musim aja Beri match report Numbary Egy Kipernya tadi bagus banget lagi Press count press count Dari tadi belum press count kan Coba Nah itu Hi guys Thank you for your patience We'll start taking questions now Untuk pertama kalinya Akhirnya saya akan memainkan pertandingan Di game ini Di liga terbaik Alam semesta BRI Liga 1 Tuh ada logonya juga di belakang kan Selain logo Bali United Can your boys challenge for the title? Oh berarti objektif itu udah gagal satu ya Gila-gila piala presiden gak juara tadi kan Sulit-sulit Piala presiden sulit banget pak J.D.T.F.C Can Arief Aiman make an instant impact? Ya semoga saja Ini pemanasan buat Road to Glory bagus sih Sebenernya rating pemainnya mirip-mirip kan 50-60-an kan Can Arief Aiman replace privat? Ya sebenernya sih beda posisi ya bang Oke guys Thanks so much for today See you next time Anda bisa lihat bolanya ya Bola harusnya itu bola beneran Di real life bola Liga 1 Udah Aduh training kemarin yang gampang apa ya Ini rapid silver first touch nih Boleh lah inilah yuk Buat Arief Aiman dapet timer replace style nih Weh ada bunyinya tapi belum keganti Oh ini harusnya gampang kan Oh iya ini mah bisa ini Nggak Kok namanya effort touch sih Bukannya controlled sprint ya Ya dribblingnya sih udah langsung kerasa Ini siapa sih ini Arief Aiman ya Atau Arief Aiman nih Enak dribblingnya nih Minggir-minggir-minggir Nggak usah deket-deket Oke Langsung sikat bang Oke Harus finishing ya Loh Ini Arief Aiman baru tadi Irfan Jaya berarti Oh ini lebih Lebih enak lagi sih Eh apa enggak ya R2 nya sih lebih enak sih Ini gue R2 analog gini nih Oke Wah ini nggak kelar dong 6 detik Kok timernya Dia bener mulut-mulut Tiap kali mau gampang training itu Astaga Berarti mesti goal Oh waktunya tuh dari Enggak-enggak gue nggak bisa R2 doang Harus di kombinasi sama R1 Kalo lagi lari lurus Ya lu Udah Kalo usah yuk Menyerah Udah langsung aja lah ya Main malem Main malem apa Jersinya ada apa aja Wih keren banget Eh ini jersey apaan Loh Kok berubah jerseynya sih Hah Oh ada banyak ya memang ya Ada 1, 2, 3, 4, 5 Ini keren juga Oh ini jersey Eropa ya Eh kok Eropa sih Asia Gukil keren banget sih Ini aja nih Kalo 2, 3, 1 Mereka jersey home yang Hitam ya Gue tuh bisa ganti gak sih ini Gak bisa ganti waktu ya Oh gak bisa ganti waktu Ya mainnya udah pasti siang Liga Indonesia Yaudah lah Sore Ya jadi ini pemain baru siapa Arief Aiman, Fatahari Sama Kevin Dix Udah tuh Bentar si Siapa namanya Strewick Strewick masuk dari bench aja Mana sendam Deo United Semoga aja bisa Loh kok malem sih Katanya tadi siang 15.30 kan gak selilap ini Kecuali Gak gak mungkin Ya udah malem Dibikin malem LibTV Go kill Edward Lah udah gitu doang bang Ya malem nih Oke Ini adalah match pertama Bury Liga 1 Liga tersulit Hiko Jadi Arief Aiman main blank striker Nomor 8 adalah pemain berusia 16 tahun dari Akademi Bali United Bernama Fatahari Terakhir bertemu Kalian 2-0 Oke Wah Egi berani banget Tackle begitu urusan Spasso Gue gak atur instruksi sama sekali sih Udah lah ya Nah lo Lihat aja Hei Masa dia lagi nyata Goal sih BTW scoreboard ada tuh di kiri atas Lama-lama saya beli juga ini TNB Tadi juga gol pertama dia yang bikin gol kan Gila ini tim Liga 1 mainnya kayak Eropa Di FC24 Ke pojok Pasti ke tengah Ya semua tim mainnya kayak gitu sih Dola Kerasit Angkat Ini dia Kevin Dix Angkat lah itu Oke Vanjaya Angkat ke Spasso Wah lah Bagus Ya ampun Bener-bener wasitnya sih Asli dari tadi loh Dapet Rashid Arief Aiman Potong langsung Masa cedera lagi sih Spasso Cedera itu kayaknya sih Gak bisa bangun dia Bangun Uh bagus banget Arief Aiman Pajus masuk Angkat ke tengah Cepet ada yang Gak bisa bangun tuh Press Tenang sekali Adi Setiawan Mana DM saya Egi Belakang Alex Martins Mojok lagi Mojok lagi Liat Bagus Maringan Dia mau bikin Sama golem Oh Irfan Jaya Cedera Yaudah Ganti Teruik Arief Aiman Di kanan Bagus Dix Arief Aiman Menang duel Oke Eh Ngapain Oke Rahmat Gak bisa Barikbaran Kerebut loh Ya Outside Bagus Udah Langsung berhenti Dan debut Untuk Rafael Struik Kayaknya Gak pernah cedera Tadi ya Nomor 10 Bali Oke Dix Astaga Bener-bener Susah sih Pake Main rating Rendah Gak lagi Tidak Ternyata Bagus Maringan Fatari Nice Pertama kali Gua ngerasain Punya Pemain 16 Saudara Akademi Orang Indonesia Pak Rahmat Pastinya Itu Bener-bener Beda Jauh Banget Loh Sama MU Ya iyalah Oke Bisa Kak Fat Astaga Lihat Kayak gitu Kayak gitu Apalagi Bikin Pass Speed Lebih Rendah Ini kan 20 Ada Setiawan Gokil Puter-puter Lihat Egi Kembali 16 Tahun Saya Digituin Bro Astaga Egi Kapan Dia mau Passing Bagus Maringa Yang Terima Pertama Lihat Kontrol Bolanya Bener Bener Ini mah Harus Beli Asnawi Dan Lain-lain Arif Aiman Dix Yuk Gampang Net . Sumpah Akhir Mesti pakai 2 Serakir Gila Tidak Apa-Apain Sepanyawa pertama Gak ngacut sekalipun kayaknya Borobola bar sendam ini mah disikat lagi yang ada 0 attempts Call time 1-0 Sama kayak tadi persis bener-bener 0 Tidak ada tembakan Oh sebenernya sih bisa Langsung Begini sih Rasyidnya naikin dikit jadi center mid Wah gak bisa ya Masa gak bisa get in bihan sih Masa harus target player dua-duanya Buset widthnya Long ball forward run Udah ayo Bapak kedua 4-2-4 langsung Struik dan Spasor depan Kadek Arel Atat jauh ke Rahmat Struik Rashid Spasor Oke Struik Shooting pertama Target nice Langsung ada impact Dari perubahan formasi Fatari Fatari Udah dapet loh padahal loh Waduh Osman Egy nya PR banget Sumpah sih Oke nice Ricky Fajrin Kasih ke Rahmat Rafael Struik Ya Rahmat Oke tengahnya kosong Tapi mau kemana bang Itu ada Arif Aiman sih Gauhan Dia mau on goal Hmm corner Corner pertama Dia masukin Ricky Kambuaya Oke Arif Aiman yang ambil Ketengah langsung Rahmat On target Power chat Ricky Fajrin Digagalkan Throwin Bali Ya emang baik sih Arif Aiman Astaga Ya itu pelanggaran Memang pelanggaran Kevin Dix agak parah sih Scam Scam 30 menit terakhir Pelanggaran Play on Nice Fajrin True ball langsung Struik Oke Spasso Shootnya kiri Diblok gak sih itu Atau emang off target Emang off target aja Ya at least banyak Tembakan ke arah gawang Meskipun gak semuanya on target Mengarah doang ke gawang Fatari Rahmat Gak bisa Gak bisa Ayo press Gua cek-cap Go check-엣 Go check-in Keeper gak tuh Rikam buaya Hmm Dia long pass Long pass Ayo Kevin Dix Hei apa itu bro Astaga Bagus Maringa Kelat 20 menit terakhir Dapat Oke Strik ambil Bawa 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 Bisa 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 Gak bisa Dalam dulu Oke Dola Ke Rahmat Oke liat spasok Oke Gue mau pastikan ke Arif Aiman Bagus Fatari Oke Arif Aiman Gila ditutup terus loh Fatari Power shot Or target Memang gue gak bisa Pake 4-3-3 Tim apapun Ya ampun Mau player lock juga gimana pak Kamainnya dribbling bola Hilang Astaga passingnya Dix Oke Coba ke tengah passing Lewat 1 sih Nah gak ada orang lo disitu Nah lo Lois kena udah Oh dapet lo Bagus Kevin Dix Tumben Bagus Struik Angkat ke spasok Ayo ada Arif Aiman Belahang dulu 4 menit terakhir Gila kalah lagi Sumpah ini Abis udah Udah abis Astaga Udah Udah mau 2 jam Gila beneran 2 jam Gue gak record video ini Udah Ntar Beneran Beneran mainnya Ya itulah Itu namanya Pelajarannya Gak bisa diselesaikan Dengan beli-beli pemain Adik-adik harus ada prosesnya Emang lo kira Baru promosi Main dari Akademi 16 tahun Langsung dikasih debut Terus bisa langsung Mainnya bagus Dan bikin menang apa Tidak juga Selain karena ultimate Dan Pake main rating 50-60 Tapi kan lawan juga Ratingnya sama Ya tapi gak sih Gak sama kalau ultimate sih Ya membaik sih Dibanding tadi Kalian 2-0 Jadi 5-0 Cuman tetap aja kalah Jadi Objektifnya gagal Ya tapi bagusnya Bapak kedua 5 shot Bapak pertama 0 Udah Oke Tinggal advance aja Sampai Akhir musim Dari kita liat Video si posisi berapa Bali United dengan tim ini Irfan Jaya Out 3 bulan Astaga Yaudah berarti Mendingan siapa yang disini ya Yesterwick aja lah Udah tuh Sesuai posisi kan Oke Udah Tersundo sampai akhir bulan ini Berarti ya Mari kita sim Sampai ke Ya sini aja Sampai tanggal 31 Kalah 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 match kedua Kalah Kalah loan Persis Kalah 1-0 Loan Persija Imbang 2 sama Poin perdana Ya Apa nih Made Andika Fitnessnya ya Pemain-pemain utama Berarti harus dibikin Anti-Focus Oke Terus Waduh It's great things are It's great things are going so well for me and the team at the moment Apanya going so well? Gila Oh dia ngomongin soal kontrak sih Tidak usah, tidak usah Tapi Wih, gak usah main bang Oh ini mah harus di sim ya Sudah di hari track deadline dah ini Langsung quick sim aja ya Menang lu 2-1 Memang saya beban deh berarti 10 jam terakhir Oke Apa ini? Posisi Ataki midfielder Coba advance Carlos Fernandez ke Monza Oke Kayaknya sih gak ada apa tapi sih Siapa tuh? Avic Fitri, 20 tahun Ferran Mendy ke Napoli Arda Guler ke... Oh di loan, gue kira dijual Wih, Mi Toma Karasnal Aneh banget Arda Guler di loan out sama Madrid Gilang Octavana, 20 tahun Kayaknya ketip Indonesia juga gak sih tuh Udah gak ada apa Tidak ada tawaran lagi untuk Bali United Jadi Selesai sudah Oke Manager of the month Jurgen Klopp Apakah saya akan membiarkan saya satu video main 2 jam Kagak ada menang sama sekali Tidak ada di pusat fitnessnya bang Masa harus... Masa nunggu... Nunggu pertandingan lawan Oke ini BTW Academy Hamra Erlangga 87 potensi Oh tadi tuh berarti emang bagus Oh ini Davarizky lumayan nih Ya Davarizky mukanya bule tapi sih Yang apalah Mukanya bule semua sih Terus yang Malaysia Enggak Masa gua advance sampe pertandingan Dio United itu yang berikutnya lagi Enggak tapi sebelum itu harus beli main dulu berarti Gila Aduh Transnore udah kelar ya Transnore window tapi Coba jar di free agent deh Wah gila nih jiwa kompetitif saya gak bisa nih 3 jam beli video bener Free agent Coba Sampai 26 lah Tadi main Indonesia udah abis kan Ini mesti scouting dulu masalahnya nih Aung naing win Harus beli pemain namanya win apa Supaya win Weh Pokolo Bugas Oke menarik 80 Wih Osman Bukari Kayaknya keceng banget tuh 19 tahun Itu apa Kamboja Han Kuang Song Lah ini Jefferson Tabinas kan Pemain timnas Filipina Siapa nih Elijah Jus Pesanya ceng banget Ini yang tadi Mahesa Keeper Udah abis ya Osvaldo Bello Limpisot Kayak familiar namanya Limpisot Limpisot Maksudnya Pesanya winger cuma 58 Mentok kanannya Yuda Radiansyah tuh Free agent orang Indonesia Tapi jenerik Eh bukan jenerik Bentar nih Sandro Reyes Kemarin ada juga gak sih 20 tahun Kayaknya gak mungkin real face sih Ronaldo Wih 85-95 Pes Ini bendera apa ya Ini bendera apa nih Nick Taylor Abis udah Coba liat Itu umurnya dipatesin sebenernya sih Enggak 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 Kayaknya real face Yaudah lah Berarti emang harus pake tim ini udah Yaudah Jadi mari kita sim Sampai ke pertandingan Lawan Dewa United berikut ya Ah su Kapan itu BTW Ini Piala Indonesia Oh ini tanggal 4 ya Mana Dewa United sini Nah itu dia Yuk 2 Februari Udah ayo Simulasi dulu ya Siapa tau kan main-main udah berkembang juga kan Hampir Setengah tahun itu Menang lawan Barito Menang lawan Rans Imba lawan Persik Menang lawan Bayangkara Kalah lawan Persita Ada Youth Scout Laporan Riki Fajrin Panggil timasi Indonesia Ini transfer over Siapa nih Rahmat Arjuna Yuk siapa aja John Yang Kurang-kurang Saya Reject aja ya Virus Kurniawan Samsul Anwar Ridwan Iqbal Asep Rian Aji Nah ini Iksan nih Tanya 12 tahun Abdul Maniani 16 tahun juga Udah dapet 2 main tuh lumayan Oke Diatur dulu Development Planner Di Akademi Davaris Keykeeper Nih Right back Center back 5 bintang Skill moves Oh ini Winger ini bro Right winger ini Ratingnya cuma 38 tuh Terus siapa lagi tadi Abdul Maniani Pace Dribbling Love winger Dah Ini dirilis-rilisin aja Rivero Ferera Koalski Francisco Ramos Dah tuh Tiga pemain Indonesia tuh Di Akademi Lanjut Oh berarti Gue sebulan-sebulan aja ya Ya Perseep away Berat ini mah Kalah 2-1 Imbalon passes Rafael Segrik Hasn't played lately Kok bisa nggak Kenapa nggak main Kan gue suruh main Lu-lu-lu-lu-lu Dah Oke laporan lagi Made Efendi 94 tuh Fernando Raditya Udah satu doang Ramat Arjuna kejual ke Shelburne Ini siapa Irfan? Oh Irfan Jawa udah balik Oke Satu pemain tambahan di Akademi Yuta Akademi MFND Left back center back Wah ini mah apa Ini center mid nih ya Ini ataking midfielder nih mungkin nih Iya ini ataking midfielder nih Udah berapa posisi dulu latihan Terus Posisi berapa kita? Posisi 11 loh gila Ini gawat sih asli sih Udah advance lagi sebulan Itu kenapa jarak Piala Indonesia udah kedeketan di dua pertandingan ya? Borneo, Borneo Imbang satu sama Rema Kalas itu kosong Persikabo nih Menang Persebaya Menang 2-0 Oke nice Arif Aiman Panggil timras Malaysia Laporan terbaru Ari Tidak Bagus Tidak bagus Adi Radiansyah Indra Hedriana Indra 90 Oke ada tambahan untuk main Ada player chat Waduh Very unhappy dia Wah gawat Ya ini akibat kalau misalnya disimulasi sih Tuh 3-3 udah kelar position trainingnya Ini Ya ini bener sih ataking midfielder sih Shadow Strikernya tuh Warrate attacknya masih medium Coba ya Dari 4-6 Plus 6 5-2 langsung Made Effendi Attack midfielder ya Bersih dilatih passingnya sih Tuh Terus Abdul Madiani RM ke left wing Plus 1 Oke Nice Apa Ini attacking warrate White winger Satu lagi Isan Mandoen Dari right plus jadi right wing Harusnya gede sih naiknya Dari 39 Berapa tuh 12 naiknya langsung Plus 12 bro Mantap PC harus naikin sih Tapi udah lembutan skill Mesti di inverted winger deh tuh Dah Terus Nah ini PL Indonesia nih Lawan PSIM PSIM ya PSIM Jogja Dan sebulan lagi Cup Oh 2 lag soalnya Kalah 2-1 Kan itu Kasta bawah kan Tersingkir dari PL Indonesia Kalah lawan PSI Semarang 3-1 Menang lawan Maduro United Astaga naga Hancur ini Hancur balu United Saya jadi manajer Nggak sih Teko sih Duh rame bener ya Lagi Dian Subrata 90 Potensi Cuma satu doang Nofri cabut Rahmat Arjuna cabut Oh iya gara-gara udah ngambek dia Jadinya udah Nggak diurus sama Manager udah Langsung ke board itu Kiri atas Ini bisa dipecat Sumpah sebelum kita ketemu Dewa United sih Asli sih Tapi di position 6 Sebenernya lo di Liga Tadi gue ngapain ya Risky Pora Oh Academy Hah Ini bener-bener Pace doang Ini Ayo winger kiri Si Oke lanjut Jangan dipecat dulu bang Tolong Nah ini udah Dewa United nih Udah nih Langsung nih Udah terakhir nih Gila 2 jam lo Astaga naga Ayo dong Akhir dengan kemenangan Gue tau susah banget sih Main di ultimate sih Cuman Gue penasaran banget pak BTW menang 2 petan 3 petan yang berturut-turut ini Aduh imbang Nah ini udah Dewa United nih Yah Yah Lewat ya Gue nggak nyadar lagi transfer window Fuck Memang nggak Emang nggak boleh datangin pemain Nanti Nggak nyadar gue Itu bulan Januari tadi Sebastian Agung Astaga Jajang Muli Anak Kenapa tuh juga Gara-gara ngambek juga kayaknya Oke Akademi dulu Tadi ada satu baru Keeper ternyata Sebastian Agung Ini Abdul Maniani Rating udah 6-2 15 tahun padahal Oke Mari kita update dulu Klasemen Positin 6 Dewa United Memucak klasemen Pantesan emang sekuat itu mereka Pantesan kalah mulu Ini main di kandang loh Asli Masa ya kaget bisa menang sih Coba gue penasaran Pengen liat siapa yang nyatak gol Ricky Fajrin paling banyak main 5 gol dari liveback 3 asis Ya Spasum nyatak gol terbanyak sih Mohd Rashid 8 gol Ricky Fajrin Rahmat Fatahri udah nyatak gol perdana Arief Aiman 1 gol 7 asis BTW si Sterwik 7 pertandingan doa Oh kagak dimainin ya dia ya Asis terbanyak Arief Aiman Oke Fatahri udah 17 tahun Beto ya cuma plus 1 ratingnya Karik Ariel plus 2 Arief Aiman plus 3 Kokil Maret Belu udah naik 40% Berkembang sih main-mainnya sih Oke yuk Langsung saja Dewa United lagi Bali United hope for reversal Of fortune Against Dewa United Itu siap Nah liat ngapain coba begini Blok Blok EA Yalah Langsung aja udah Tapi Eh Play highlight Baru mau main full pertandingan Play highlight Ya ampun Ya ini mah jangan ngarep menang Kalo play highlight Udah calon-calon dapet Peluangnya cuma dikit doang Nih langsung corner nih Dewa United Buang Kapan diselesain ya highlightnya Kalo boleh kerebut kayaknya ya Brian Fatahri Astaga Egi Buang Dewa United attack Merit 24 Nah Belum Belum lepas Bagus Buang Counter attack Oh counter attack Seriusan Oke Fatahri Spasso Rahmat Asu Ya ampun Penalty kick Dewa United Kini 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 Telat banget Dive-nya Kini Free kick Free kick Dewa United Dari akhir Bapak pertama Oh bisa dikasih kesempatan counter Kayak gitu ya Tepet Awas Ah Baju rated counter attack Bapak kedua nih Jarangnya kiri berarti ya Astruik Astruik Kadek Agung Rakan Astruik Ya ampun Tengahnya udah kosong Langcross Bali United Menit 55 Tumben Dapat peluang banyak nih Longcross Kemana bang Wey Connor Bali United Lagi jelang terus sih Gue gak nyangka Bolanya ke Spasso Langsung tuh Di Depan gawang Kadek Agung Fatahri Crossing opportunity Bali United Menit 75 Crossing kemana Boleh gak crossing Ada Spasso tuh Spasso Sini lagi kiri Udah abis Udah tiga-tiga menit terakhir nih Longcross Dewa United Kelar Counter attack Counter attack Counter attack Oke Taufik Hidayat Angkat langsung Spasso Masa tiga pertandingan Tiga-tiga kalah Lawan Dewa United Sumpah Kalau mau ketemu mereka lagi Mau musim depan lagi pak Yaudah lah Udah ya cukup ya Sudah-sudah Sudah Ini sanggih seru yang Gak pernah gue loh Video gue pertama kali Melakukan sesuatu Gak pernah ada yang Dua jam kayak gini Pokoknya Nanti pake tim apapun Liga Indonesia Anda rival saya Dewa United Gak mau tau udah Gila bener-bener Liat nanti ya Saya akan latihan pokoknya Akan memulai Biasanya dia pake Pemain rating rendah Dan ntar kalo Kremot proper Ya bener-bener Ada prosesnya Ngembangin pemain Kagak disimulasi sama sekali kan Jadi otomatis Gue kan Kalo Wih Dikasih langit banget tuh Kalo misalnya saya Harus main semua pertandingan Otomatis gue latihan juga gitu loh Gila-gila Udah Udah simulasi Akhir musim Udah udah Cukup-cukup Gila pak Nih ya Tuh Kita lihat Bali akan finish Di posisi berapa Nih kayak akhir musim Pemain kita abis sih Gara-gara kontraknya Gak gua urus semua Yang tinggal setahun Menang 2 pertandingan tuh Imbang lawan Arema Persib kandang Menang lawan Persib 2-0 Runs away Menang 3-1 Imbang Persik Ya pemain Persik Baik ngambek gitu Persebahaya di kandang Next Kalah 2-0 Persik abu Oh iya tadi menang nih Imbang 1 sama Madura way Sekarang ke Madura Imbang Baruto way Menang 3-1 Persik jahom Kalah 2-1 Ya ampun Oke udah Dipecat anjir Udah pas berakhir Udah bener-bener Kelar udah berhenti kan Eh tapi yang dipecat Teko bukan gua Sudah dipecat Kontrak termination Anjir Berakhir Ya ampun Berakhirnya Tragis banget Pak Sumpah sih Dalam waktu 2 jam Dipecat pak Udah tanda tangan dah tuh Ini ada tawaran Dari Runs loh Persijab Persikap Persipa Persipal Persipura Persiraja Ini mah semua tim Liga 2 Iya ini mah semua tim Liga 2 tuh Nusantara United Hmm Menarik sekali Nusantara United ya Yaudah lah Sudah ya cukup ya Jadi kira-kira itulah Pertama kali Bener-bener pertama kali Seumur hidup saya pak Main ke Redmode FC Atau FIFA Di Liga Indonesia Kesimpulannya Seru banget sih Meskipun kesimpulan Keduanya adalah Rival saya adalah D.O. United Udah Jadi pokoknya abis ini Gua akan bikin konten-konten Ya mini Mini-mini konten gitu lah Sembari tetap ngejalan MU Ke Redmode Jadi kayak tadi gua bilang Mungkin kayak nyari Pemain muda siapa nih 5 pemain muda Terus kayak gua tunjukin statsnya Gameplay Pemain tercepat Pacenya Defender terbaik Gitu-gitulah pokoknya ya Pemain pilihan tapi mungkin Karena kan gak bisa juga Gua klaim kayak 5 pemain tercepat Masanya kalau misalnya Beneran mau 5 pemain tercepat Gua mesti Tahu semua pemain PC berapa Dan itu kan susah Karena database-nya Angkanya kan gua gak tau gitu Mesti scouting satu-satu pemain Jadi paling ya Kira-kira aja lah Yang agak-agak pelari Atau gimana Ya jadi kira-kira itu Kontennya Tapi ya Kesimpulannya seru banget sih Sekalian yang tadi gua udah bilang Dari sisi gua aja Gak nonton Liga Indonesia Gak ngikutin Seru Apalagi untuk anda yang ngikutin Dan tau semuanya Tau Mereka tuh kayak gimana gitu loh Kayak ini Persipura tuh Kenapa bisa degradasi Dan lain-lain Masalahnya apa Pemain-mainnya tau semua Kayak tadi Bali United Kan banyak banget main yang gua gak tau Tapi itu pun seru Jadi Saya mungkin karena ini Mungkin akan mulai nonton Liga Indonesia lagi saya Ada di video kan Ya saya langgarin video Buat nonton Premier League Bisa nonton Liga Indonesia sebenernya Tapi sekarang lagi gak ada Kan Liga Indonesia ya Atau masih ada Gak tau lah Bener-bener gak tau Gua gak update sama sekali Tapi pokoknya Intinya Setelah konten mini Ntar baru Indonesia ke remote Kita mulai Jadi ntar ke remote club Ya Gak tau lah Ntar mungkin setelah timnas sekali Kan timnas gue Kemarin udah bilang kan Gue akan coba untuk Bikin semacam kayak rangkaian Mungkin mulai dari IFF dulu Atau Kualifikasi Abis itu baru yang terakhir Ultimate-nya nih Yang paling susahnya kan Asian Cup kan Yang se-group sama Jepang Jadi itu ntar mungkin terakhir Tapi ya persiapan Ntar akan ada Ya kita bisa bikin Semacam world tour juga Sebeli seleksi pemain Yang banyak pemain Untuk main di timnas Dan lain-lain Dan kita lihat saja Akan seperti apa Dinamikanya Tapi yang jelas Gue akan eksplor lebih lagi Konten-konten dari Liga Indonesia Atau ILM ini Di FC24 Karena ya sekarang juga Masih santai kan FC24 Keren mode yang biasanya Eropanya gue main Di PS5 gitu loh Jadi gak terlalu ribet Pindah-pindah mode Dulu tuh Salah satu alasan Kenapa gue ribet Karena waktu itu gue Konten keren mode yang normal Yang Eropanya Waktu itu kalau gak salah Lagi real associated deh Nah itu tuh gue kan main di PC juga kan Ini kan dua mode berbeda nih Oh itu pake Viver Sama pake ILM Nah itu dua mode yang gak bisa disatuin Jadi kayak tiap kali nge-record tuh Mesti gue rubah-rubah Dan itu agak ribet Butuh waktu Jadi kalau sekarang Gue ya beneran Kalau misalnya mau nge-record FC24 di PC Yaudah Indonesia doang Pake mode ILM doang Belum ada Viver soalnya Oke Terima kasih Buat siapapun Anda Orang baru Atau penuarga lama Yang bisa nonton Dua jam full Hormat dan respect Buat Anda Berarti emang sama-sama Menikmati aja Gak masalah juga Kalau misalnya lo nonton yang gak full sih Gue juga gak minta-minta orang Nonton full juga Bebas lo Suka-suka lo Namanya juga YouTube gitu kan Tapi Ya kita lihat Kedepannya Pokoknya gak usah nanya-nanya Kapan ini kapan itu Gue akan nge-record Kalau gue niat Kalau misalnya gue lagi pengen Gue record Kalau gak ya ntar dulu Santai aja Pokoknya yang setiap hari Pesnya naik Ya KerenModMU Terima kasih buat kalian nonton Kita jumpa di KerenModMU Dan di lanjutkan konten-konten Indonesia KerenMod Apapun itu Konten-konten ILM Liga Indonesia Berikutnya Di channel CJM Bye semua Thank you Sub indo by broth3rmax